Kok jilbab begini? Kok jilbab metal? Susah ini sampai melendung lagi ini. Melendung. Kalian tarufan gak sih? Di dekat rumah aku ada Menara F dulu. Oh, ada F. Ada sih. Udah modern. Kita tuh setiap ada festival, ikut aja dulu gitu. Yang penting main, juara mah nanti aja gitu. Ngobang, ngobrol bareng musisi. Gopar Manesokin balik lagi di Ngobang ngobrol bareng musisi. Kalau sebelumnya ada Firza, terus ada Rocket Rockers, terus ada Enda Endresa. Wah sekarang ini ada, ini dari jauh-jauh nih dari Garut di Singajaya. Ada Voice of Baceprot, ada Marsya, ada Siti, ada Widi. Aso, emang kan hari ini. Emang kasih udah dateng lo ke Ngobang. Sama-sama. Tapi kan sekarang udah gak di Garut ya? Enggak. Itu berapa bulan sih sih? Udah 7 bulan lah. 7 bulan? Hampir 7 bulan. Berarti selama pandemi di Jakarta dong? Iya. Oh, tinggal dari mana? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Lah deket ya? Iya. Oh, oke. Nah kalau di Garut itu, berarti terakhir itu ke Garut balik apa ya? Pas 9 tahun baru. Desember terakhir. Gak dicariin apa sama ibu kalian, sama orang tua? Ya gitu. Anak gue kemana ini? Ini video call terus tiap hari loh. Wih. Video call terus tiap hari. Biasanya nyariin papa apa? Mama. 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 Biasanya ngapain? Udah makan belum gitu? Karena mama kan aku anak bungsu yang terakhir. Jadi di rumah tuh pas gak ada aku tuh kayak ada yang kosong kayaknya. Makanya tiap hari. Yang kosong. Biasanya sih kalau yang paling kecil tuh yang paling sering dimanja ya? Apa yang dibawelin biasanya? Iya. Bukan keluarga. Itu bungsu semua? Iya. Oh. Dan kalian tuh di Garut itu satu sekolah ya? Iya. Di Madrasa Sanawiya. Apa namanya? MTS Al-Bakyatul Soliha. Bakyatul Soliha. Berarti sekarang udah lulus? Udah. Udah lulus SMK. SMK ya? Iya. Wih. Kalian kelihatan tahun berapa sih? Aku sama Marysa 2000. 2001 tapi akhir. Lulus satu akhir terakhir? Iya. Oh beda tiga tahun kita ya? Iya. Aku 2004. Iya. Aku 2000. Tua anakku. Enggak aku 2001. Lulus SMK nya. Oh. Oh iya. Nah ini voice of Baceprot. Pertama kali gue liat itu di Twitter. Gara-gara salah satu. Basis ternama dunia. Red Hot Chili Peppers. Flea ini tiba-tiba ngetweet dan penasaran sama voice of Baceprot. Iya. Itu pas kalian lagi nge-post apa sih waktu itu? Lagu kita. Yang mana tuh? School Revolution? Enggak. Ada sih satu lagu tapi itu belum rilis. Jadi kita iseng-iseng aja di studio. Oke. Malahan suaranya juga noise banget itu. Oh. Pokoknya itu enggak inilah. Ngerekamnya gimana? Pakai apa? Pakai HP. Pakai handphone doang? Iya pakai handphone doang. Jadi handphone aja live aja gitu? Iya asyik-asyikan aja sih itu iseng. Oh. Jadi supaya biar lagunya enggak lupa gitu aja. Oh latihan. Terus di upload. Tiba-tiba banyak yang repost. Oke. Tiba-tiba dia ikutan. Penasaran tuh. Iya. Si Flea ini. Sama Tomorello. Dari Race Against the Machine. Kalau Tomorello sih udah dua kali. Udah dua kali dia? Iya. 2017 dia sekali. Kalau gimana sekali. Oh. 2017 pertama kali Tomorello tuh. Ngetuat soal apa? Balas apa? Waktu kita enggak cover lagunya dia di event. Oh. Satu event di Garut. Kita enggak cover lagunya yang judulnya. Guerilla Radio. Guerilla Radio. Terus kan ramai itu di depan ada yang muasih gana. Iya, iya, iya. Dia kayaknya. Ya mungkin. Ini aneh. Kok jadi jelek mungkin lagunya. Soalnya itu total dirubah semua pas sama kita. Oke. Terus di cover. Di upload. Dia repost. Itu kita belum aktif di Twitter sih waktu itu. Adminnya siapa? Kalau di sosial media. Gantinya. Gantinya deh. Gantinya dengan passwordnya masing-masing. Iya. Passwordnya apa boleh kasih tau kan. Jangan. Jangan. Pada aja di admin. Adminnya banyak. Jangan, jangan. Nah. Terus. Garut. Singa Jaya. Itu letaknya di mana sih? Berarti kalau dari Indomaret lu sebelah mana? Di sana nggak ada Indomaret. Nggak ada Indomaret di sana. Serius lu? Nggak ada. Jadi gini gue kasih tau lu ya. Ini bukan karena dari Singa Jaya gue minum Singa Raja ya. Tapi emang gue suka mampirnya. Iya. Iya. Kita setema soalnya. Kita ngomongin soal raja dirimbanya masing-masing. Nah Garut itu kan. Iya apa namanya. Tahun kemarin gue tuh sempet pengen ngundang dia untuk video call-an. Terus tayangan di Youtube. Terus kata mereka. Nggak bisa. Nggak ada sinyal. Beneran nggak ada sinyal cuy. Iya. Jadi kalau misal mau video call kayak gitu. Ya kan sinyalnya stabil kan. Kita harus diem di tempat yang ada itunya. Apa sih? Tower. Menara Eval. Menara Eval. Sutet itu? Iya ada di situ. Jadi kalian ke sutet untuk sosmed gitu? Iya maksudnya kalau sosmed sih mungkin ada cuman ngelode gitu doang gitu. Cuman kalau kayak video call gitu. Itu susah tuh? Iya susah. Nah si Ibu gimana video call itu? Pake apa dia? Aku kan di deket rumah aku ada Menara Eval. Oh. Oh. Ada si. Udah pada Eval. Jadi gampang ya? Oh. Kasian Ci. Ini dong. Si Widih dong aduh. Susah Widih rumahnya. Sinyal susah nggak? Yang paling susah tuh. Dia. Oh Marsha. Dia yang paling susah. Oh kenapa susah ya? Dia rumahnya deket langit. Hahaha. Dia di gunung saya. Loh rumahnya deket nggak kalian kan? Jauh. Turun. Yang kalau dia naik ke atasnya tuh lutut tuh. Beradu sama dalam. Hahaha. Oh jadi tiap sekolah apa? Hahaha. 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 Paling jauh berarti lu rumahnya Marsha. Iya. Paling naik gitu ya? Iya. Berarti paling di bawah tuh siapa? Siti atau Widih? Widih. Widih. Oh. Makanya sinyal gampang ya? Iya. Oh. Aduh susah sinyal nih. Susah sinyal. Jadi kalau misalnya ngakal ini kesute dulu tuh. Hahaha. Jadi kalau misal ada kayak penting kayak gitu. Ehm. Turun dulu ke rumah Siti. Oh. Aku turun dulu ke rumah Siti. Untung sekarang kan udah ada motor. Jadi gampang. Jadi gampang. Oh. Nge-trail gitu. Nge-trail gitu. Dari atas. Dari kebonteng. Ngang-ngang gitu. Nah terus. Satu sekolah gitu kan. Pertama. Ini kalau nggak salah ya. Setau gue kalian itu dari marching band. Bener? Hmm. Belajar alatnya? Oh iya. Kalau belajar alat nggak. Itu dari teater sebenernya. Dari teater? Iya. Jadi teater tuh punya alat? Teater kan suka bikin drama musikal. Nah. Disitu tuh alat-alat musik tuh nggak kepake. Gitar. Segala macem tuh bertumpuk gitu aja. Ada drum juga? Enggak. Itu drum. Bekas marching band. Oh bekas marching band. Dirakit lagi. Dirakit tapi mirip. Tapi posisinya tuh beda om. Jadi bass drum di tangan kiri. Sener di tangan kiri. Sener di tangan kiri. Sener di tangan kiri. Harusnya apa sih? Gopar aja. Ya. Jadi gimana gitu. Waktu marching band. Iya. Jadi high hatnya tuh di kaki. Bass drum di tangan kiri. Sener di tangan kiri. Cak 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 cak. Iya. Tunggu tunggu tunggu. Bass drum. Bass drum. Pake apa? Bass drum tuh pake yang. Yang guduyung dong 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 dong. Ditaruh di tangan kiri. Terus high hatnya tuh ditaliin pake rapia. Ditaliin. Di bawah. Terus aku injek. Jadi cak 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 cak. Untuk pedalnya? Pedal drum? Kan gini pedal. Oh pedalnya pake tangan. Oh nah snernya? Snernya belah sini. Oh sini. Oh jadi kayak pengamen ya. Iya kan. Yang ada ini apa namanya. Bass drumnya pake ini gitu. Iya. Simbal pake simbal. Terus ini ada tom. Terus tom itu kan ada. Buat yang kesini apa sih? Iya yang. Yang digantung kesini. Nah yang buat gantung itu dipake buat naro simbal. Jadi chest. Tunggu tunggu. Belajar drum dari mana Siti? Diajarin sama Abah. Om si Abah? Sama Abah. Jadi Abah ini adalah guru di madrasa kalian ya? Iya. Guru apa sih? Guru BK. BK. Bimbingan counseling? Iya. Oh diajarin sama Abah? Iya. Oke pertama kali tuh. Pertama kali terus. Si Abah juga main drum? Emang drummer? Si Abah dulunya ngeband. Oh ngeband. Cuman gak terkenal. Jadi sekarang. Ambisinya disalurin ke aku. Band apaan dulu? Ben apaan sih? Namanya Kau Band. Oh. Kuma A Ingwe. Kuma A Ingwe. Kuma A Ingwe. Gimana gue aja. Gimana gue aja gitu. Si Abah punyain lagu dulu? Selamat pagi Abah. Bukan lagu ini. Bukan lagu ini. Kamu is bukan jualan apa. Bukan. Kalian udah cemara. Bukan ya? Oh. Nah si Abah ini adalah mentor kalian bisa dibilang. Iya. Iya. Oke kalau Widih. Belajar bass dari mana? Dari Abah juga. Abah jago banget nih semuanya. Abah bisa bass, bisa drum gitu kan. Belajarnya gimana? Aku pake gitar bolong. Terus perform 17 Agustusan. Aku mainnya main bass gini tapi pake gitar bolong. Senarnya cuman. Kan bass cuman empat. Jadi kalau misalnya. Dua senar bawah diilangin? Gak diilangin. Gak dimainin. Emang putus aja. Emang putus aja gitu? Iya. Oh. Oke. Pertama kali perform 17 Agustus sama mereka? Enggak. Awalnya sih aku sampe gitar dulu. Siti tuh murid baru. Aku murid baru dia. Di band ini. Oh. Jadi berdua dulu. Widi sama Marsha. Main bass nih. Pake gitar kopong. Enggak. Jadi gitar dua dulu. Oh gitar dua. Bawain lagu apa? Bawain lagu Mahir Zain. Oh Mahir Zain. Gue banget itu. Iya. Pas lagu main gitar berdua. Punggung-punggungan gak? Tuhan. Berikan. Gak kayak The Virgin ya? Oh enggak. Oh iya. Akhirnya punggung-punggungan gitu. Nah akhirnya beralih ke bass tuh gimana? Pas. Mau. Apa sih. Perpisahan sekolah. Dibeliin. Abah sama kepala sekolah itu. Beli alat musik. Beli drum sama beli bass. Oh dimodalin sama Abah. Bassnya bass beneran? Sama kepala sekolah. Sama kepala sekolah. Sama kepala sekolah. Iya. Oh oke. Nah si Abah tuh ngelobi kepala sekolah gimana? Iya ayah budak deh. Jago ngeband gitu. Gak gitu? Atau gimana? Jadi itu karena katanya. Kan mau tampil. Masa bassnya pake gitar itu kan malu. Malu-maluin sekolah. Iya malu-maluin sekolah. Mari kita beli. Beliin aja gitu. Alat yang beneran gitu. Hamin lima. Iya. Itu beli. Dia nangis. Kok drumnya begini? Merasa diskriminasi nih. Kalian dibeliin dulu. Dibeliin. Nah akhirnya lu kayak apa? Dibeliin juga? Dibeliin terus pas kata Abah. Cobain tuh drum. Terus satu sekolah tuh liatin aku. Tentonan gitu. Aku tuh malah nangis. Abah kok ini mah gini posisinya bass drum di kaki. High hat di tangan. Terus kan beda banget posisinya yang biasa high hat di kaki. Bass drum di tangan kiri. Terus aku. Bah aku mau pake drum yang itu aja deh yang bekas merging. Gitu. Akhirnya pake itu? Pake yang drum asli. Drum asli pake akhirnya? Aku latihan bekerja keras. Bekerja keras. Hamin lima latihan drum tuh? Iya. Oh. Itu lagu apa dulu? Dibawain pertama kali? Sama kalian? Lagu kita sama ada lagunya Linkin Park. Oh yang mana? In the end. Oh in the end. Oke. Nah. Widi udah dapet bass nih. Ingat gak bassnya merek apa yang berdua di sekolah? Merek Cah. Iya. Ingat gak? Ingat. Apa? Rockwell. Oh oke. Nah pertama kali main bass tuh. Kan beda kan dari gitar yang kopong ke senar yang gede-gede gitu kan. Pasti sakit-sakit jari kan pasti kan? Emang om. Aku tuh sakit. Om lagi. Iya gak apa-apa gak bebas. Bebas bebas. Iya jadi. Di sini tuh di dua jari itu tuh jadi. Mendung-lendung? Busuk. Sampai hitam. Hitam. Jadi segini nih. Sampai sama mama-mama juga dimarahin. Kamu ngapain sih main kayak gitu tuh. Lihat tangannya jadi kayak gitu. Jadi gak bisa makan kan tangan kanan. Jadi gak bisa makan. Harus pakai sendok makannya gitu. Biasakan enaknya pakai. Tangan. Tangan. Gak liwet. Gak. Pakai cabai. Gak. Enak itu. Yuk pesen di wajah. Oh gak. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Lagi gak ngomongin makanan. Nah ini. Pas pertama kali. Ini kan bisa dibilang nih. H-5 kan bukan waktu yang lama ya. Iya. Widi apalagi dari yang bas drumnya di tangan kanan. Tiba-tiba jadi di kaki gitu kan. Pibet. Terus Widi juga nih basnya nih. Nah kalau Marcia sendiri gimana? Gitarnya tuh emang udah bisa kan gitarnya. Iya. Cuman gitu. Jereng. 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 Jadi berhenti dulu kalau mau pindah kunci. Jereng. Gitu-gitu. Masih kayak gitu. Nah yang pas perform gitar elektrik? Gitar akustik. Oh akustik. Jadi aku gak bawa di belakang terus. Karena spoolnya. Kabalnya cuman segini. Oh gitu. Gak ada kesempatan buat maju ke depan. Oh karena kabel pendek. Kabalnya pendek itu spoolnya. Dibeliin kepala sekolah yang 30 ribu. Yang 30 ribu. Oke jadi dari gitar kopong. Pakai spool. Spool yang rakitan itu kan. Yang dicapit gitu. Yang dicapit gitu ya. Nah terus kabelnya itu di ke ampli. Terus itu serba salahnya. Kalau di belakang deket itu noise. Kalau jauh gak sampai. Karena emang deket ampli. Jadi nging gitu. Nah gitu. Terus akhirnya nih. Udah nih. Wah. Deg-degan dong. Hamin satu dong. Mau perform dong ya gak. Dua lagu kalian kan. Lagu sendiri sama. Lagunya. Linkin Park. Linkin Park. Yang in the end. Terus gimana tuh pas. Naik panggung pertama kali. Jang-jang-jang-jang-jang. Deg-deg. Deg-degan mana orang tua nonton. Orang tua nonton? Nah. Terus makeupnya kan sok-sokan gotik gitu kan. Terus ini pakai hitam-hitam gitu. Tapi kalau makanya kayak hantu. Terusnya putih. Ininya putih. Hitam putih gitu. Emang bu konsep? Dikonsepin. Warnanya sama. Iya. Kamu pakai makeup gotik-gotik juga? Iya. Oh semuanya. Sama. Terus apa kata orang tua? Orang tua tuh kaget gak. Gak ada. Aku kan gak ada turunan musisi. Tiba-tiba bisa main gitu. Main drum. Berarti selama ini kalau misalnya latihan tuh balik malam-balik malam terus tuh? Gak malam. Sore. Gak sore. Jadi pulang sekolah gak langsung pulang ke rumah latihan dulu. Pulang sekolah jam berapa tuh? Jam 12 dulu. Jam 12. Jam 12 ya? Itu jam 12. Latihan sampai jam 3. Boro-boro pulang malam. Turang sore aja kita diomongin tetang. Pulang malam. Ih itu si Marsha. Pulang sore ngapain sih? Iya. Mana bawa gitar lagi kan pulangnya. Iya. Pernah disangka apa sama tetangga gitu? Balik malam gitu. Jadi kalau misalnya pulang sore tuh. Ya biasa aja. Biasa kalau ketemu di jananya. Eh pulang sekolah ya? Iya. Cuman abis itu kan rame itu. Itu ngapain sih pulang-pulang sore bawa-bawa gitar gitu. Kayak orang amin. Oh tetangga? Ngambul gitu. Mama biasanya yang denger kan. Iya. Ngapain sih bawa gitar gitu. Kita bangga kenanya begitu. Kata mama. Iya kan mama latihan namanya juga. Terus kan isi tas kita bawa kabel gitu. Jadi kabel tuh kalau gak nyala kita bawa ke rumah di soldier sendiri di rumah. Oh iya? Siapa yang soldier? Kamu sendiri? Aku. Itu. Tukang soldier. Wih nih. Wih luar biasa. Tukang soldier. Dia ajarin abah juga gak? Soldernya? Enggak? Sendiri. Apa lagi aku? Eh tapi abah mah suka salah. Suka apa? Salah kenapa? Kan biasanya kalau kabel merah harus sama merah lagi. Iya. Kan yang penting itu aja. Nyambung. Gak tau tuh harus yang ini merah harus ke merah lagi. Gulik. Ternyata aku ngulik aja. Oh ngulik aja gitu? Oh jadi kabel merah sama kabel biru gitu. Iya kalau si abah. Oh kan si abah. Suka kresek. Oke tukang soldier adalah widi berarti. Solder-solder alat-alat gitu kan. Nah udah tuh si mama berarti ngebelain kamu gak ke tetangga? Iya mah ya diem aja karena merasa gak punya power gitu buat ngelawan. Oh bodo amatan ya? Gitu aja sih. Paling kita yang kena omilnya di rumah. Nah kalau orang tua Siti gimana? Orang tua aku tuh yang paling gak ngedukung paling di keluarga tuh kakak. Jadi orang tua tuh ke apa sih om. Terpengaruhi oleh kakak. Apa-apaan sih anak cewek pulang sore. Terus soan bawa alat musik. Alat musik gitu. Iya terus waktu itu aku nyuruh kakak aku buat jemput aku pulang sekolah. Jadi biar dia sekalian lihat aku lagi latihan. Oke. Terus sekarang ngijinin-ngijinin tuh karena kita tuh sekarang udah bisa gak sih pembuktian. Oh udah ngasih nih pembuktian. Bahwa gak cuma ngeband-band biasa aja nih gitu kan. Nah kalau orang tua kamu gimana tuh? Yang ngelatihan-latihan gitu segala macem. Pas awal-awal ya. Sekarang kan udah ngasih pembuktian. Awal-awal inget gak sih ada pertetangannya dari keluarga atau tetangga. Diomongin juga gak sih? Makanya suka itu sih. Suka diledekin kakak. Terus kan kita punya lagu dulu. Oh iya. Hip-hop Sunda. Hip-hop Sunda? Nama lagunya judulnya? Abring-abringan judulnya. Abring-abringan. Abring-abringan. Kayak gimana tuh? Coba. Sak. Pokoknya nadanya gitu tuh kayak. Ada Sunda-Sundanya kayak. Iya. Bring Kaditu. Bring Kadiyo. Bring Kadiyo. Bring yang apa? Bergerombol kesana kemari. Oh Kaditu kan kesitu. Kadiyo kesini. Katanya terus lirik selanjutnya. Budak Bakitos. Lain kan saukur waos. Bakitos tuh? Sekolah kita. Oh sekolahnya. Oh Bakitos. Jadi anak sekolah itu tuh bukan cuman ngomong doang. Gitu kan. Siapa nyiptain lagu itu? Gitu apa? Oh siapa juga? Iya. Terus-terus. Pas. Apa namanya. Dicekin sama kakak tuh gimana? Aku cuman itu aja. Suka. Diam. Terus berair. Berair. Suka nangis aja. Tapi. Kan dicekinnya gak parah. Kan cuman Cia anak band. Cuman gitu doang. Karena aku sakit hati. Kenapa kan anak band bagus? Gitu. Gitu gue tau. Tendensinya itu ya. Oh lebih ke nge-nya ya. Iya. Cia anak band gitu ya. Kayak gitu-gitu. Kakak tuh cewek cowok? Cowok. Cowok. Dua-duanya cowok. Cuman aku aja yang cewek. Oh. Bungsu semua soalnya. Kamu juga kakak? Iya dua. Dua juga? Satu cewek satu cowok. Satu cewek satu cowok? Iya. Kamu cowok dua-duanya? Iya. Kamu cowok dua-duanya? Aku kakakaknya 5. Kakaknya 5. Cowoknya 1. Cowok ceweknya 5 sama aku. Oh cowoknya. Eh gimana? Hahaha. Gimana itu? Ayo loh. Ceweknya 4. Anak ibu kamu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Kamu paling terakhir cewek. Satu cowok. Semuanya cowok cewek. Ayo loh. Busing. Jadi cowok satu sisanya cewek. Iya gitu. Gitu kan enak. Gitu. Gitu. Gak ada rencana bikin. Ini apa namanya. Girlband itu banyak banget cewek. Terus gimana yang cewek-cewek itu kakak-kakak kamu? Iya yang paling. Itu sih. Yang ketiga sih. Kayak yang cewek. Iya. Kayaknya dia yang paling peduli sama aku. Jadi dia tuh suka marah-marahin aku. Kalo hari libur kan aku tetep gak libur. Tetep latihan. Terus dia tuh kayak. Apaan sih kamu. Latihan-latihan. Emang kamu punya. Punya. Apa sih. Punya pembuktian apa. Punya. Kata-kata gitu. Prestasi apa. Iya punya prestasi apa. Terus. Pas aku sering ikutan festival. Terus. Aku ceritain. Ih tadi aku udah ngalahin band umum loh. Yang udah tua-tua. Iya. Dia tuh kayak. Bener ya nih. Anak adik aku jadi viral. Gitu. Soalnya kan tetangga juga. Banyak yang bilang. Pak yang ngomongin nih masuk gini nih. Kok adik-adik kamu tuh pintar kayak gini. Pintar. Pintar main drumnya sih. Dari mana belajarnya gitu. Oke. Dari pertama namanya udah voice of Baceprot. Iya. Eh enggak. Voice of Bakitos. Bakitos. Bakitos adalah nama sekolah. Iya. Oh. Baceprot tuh akhirnya. Menjadi Baceprot tuh. Kapan? Jadi gini tuh. Awalnya tuh emang kita udah pengen Baceprot. Iya. Karena saat itu buat izin sekolah. Jadi bekitas dulu. Biar bawa-bawa nama sekolah. Oh. Oke. Terus abis itu. Setelah kita bertiga. Baru Baceprot. Oh Baceprot akhirnya. Setelah. Baceprot tuh artinya adalah berisik. Berisik. Iya. Atau mungkin bacot. Sama gak sih? Bacot. Bawel. Terus udah nih. Sampai sekarang nih. Voice of Baceprot nih ya. Nah. Ingat gak? Selain festival. Eh. Pertama kali manggung kan di sekolah. Iya. Abis itu manggung di festival-festival mana lagi? Pelajar. Festival pelajar ya. Di Garut kan banyak tuh. Di Youtube juga ada gak salah ya. Iya. Nah itu ada beberapa festival sih yang pernah ikutin. Sampai akhirnya viral gitu. Banyak-banyak. Udah puluhan. Puluhan ya? Iya. Jadi kita tuh setiap ada festival. Ikut aja dulu gitu. Yang penting main. Juara mah. Nanti aja gitu. Pokoknya ikut aja. Yang penting pengalaman. Ngejar jam terbang kan. Terus ikut. Biasanya kan. Dulu tuh rame banget. Sampai sepulangan timur. Kayak gitu-gitu. Iya. Kita ikutan. Tapi. Yang peserta SMP kayak MTS kayak kita tuh. Jarang banget. Jarang. Jadi kita terpaksa ngelawan SMA dan umum. Iya. Atau kuliahan. Karena yang sekelas itu gak ada. Gak ada. Wah lebih berat dong. Iya. Berarti. Terus kalau biasanya kalau gak. Misal ada SMP tapi cuma vokalisnya aja. Hmm. Kayak gitu. Nah. Pasti kan menjadi daya tarik gitu kan. Pas awal-awal muncul kalian berjilbab gitu kan. Bertiga pula. Main alat. Semua gitu kan. Dan bawain musik rock dan metal gitu kan. Hmm. Nah itu. Pasti jadi daya tarik sendiri nih buat orang-orang. Apalagi kayak. Wah pas festival ini kayaknya ada suatu yang baru nih gitu kan. Dari festival ini gitu kan. Iya. Nah. Pertama kali ngerasa senang manggung tuh. Pas acara apa kayak. Anjing ini memang panggung yang gokil nih. Hmm. Ada satu festival. Hmm. Itu pelajar juga. Nah itu kita menang juara satu hadiah rekaman sama juara favorit. Juara satu. Dan juara favorit penonton. Dan juara favorit penonton. Iya. Wah gokil. Musuhnya tuh. Musuhnya SMA. SMA. Iya. Kalian masih SMA juga kan. SMA kan. MTS. MTS. SMP. Iya. Oh oke. SMP. Musuh SMA semua tuh. Ada gak sih kayak. Wah. Berat nih lawan kita nih. Iya. Ada gak sih yang ngerasa gitu. Pas kita main. Kita membawain lagu sendiri. Yang itu. Yang abring-abringan tadi. Dia mah udah bawain Metallica. Oh. Metallica yang apa. Yang apa sih waktu itu. Ceng 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 ceng. Ceng ceng ceng. Ceng ceng ceng. Ceng ceng ceng. Ya gitu. Dia udah bawain itu. Cuman. Ya mungkin gak tau lah gimana. Keajaiban mungkin. Pertama kali diumumuin kayak. Weh. Juara pertama. Voice of Vice Ceprot. Gitu. Girang dong. Buas banget. Buas banget. Buas. Iya. Lihatin lo semua. Mana pas datang diceng-cengin. Iya. Mau kemana nih. Kasih dahan. Iya. Pasti ada gitu-gitunya dong. Iya. Iya. Pasti nge-ban apa nih. Bawa kasih dahannya gitu. Iya. Ada diajak-ajak gitu pasti kan. Iya. Terus kalian mah santai aja tuh ya. Santai. Santai aja kita mah. Karena biasa kali ya. Biasa. Kita kan pernah dianggap penonton juga. Datang. Padahal gue manggung. Datang ke pagian terus kata bapak-bapak. Masih pagi Neng. Belum ada. Padahal kita mau cekson. Terus kita siap. Terus gimana tuh apa. Pas cekson. Kamu bilang gak ya. Mau cekson ya gitu. Enggak. Kita gak jawab. Udah melengos aja udah. Tahu-tahu aja ada di panggung aja. Wah. Salah orang gitu. Salah orang sayang gitu. Nah. Pas umumnya pertama nih. Pembuktian kan. Wah akhirnya berhasil nih. Aku jadi juara satu gitu kan. Ngalahin. Anak-anak SMA. Iya. Gitu kan. Terus. Apa nih. Kalian balik. Ceritain dong ke temen-temen. Atau ke keluarga dong. Terus respon keluarga gimana. Pas pertama kali tau bahwa. Anaknya nih. Yang diomongin tetangga. Juara festival. Gimana keluarga. Nanya. Hadiahnya apa. Hadiahnya apa rekaman. Iya. Terus. Ada duitnya gak. Oh lebih ke duit. Oh iya. Ini mah dikasih piagam sama piala. Gak laku dijual. Terus orang-orang kamu gimana. Sama. Sama. Oh ada duitnya gak gitu. Kalau kamu drummer yang paling capek. Katanya dapet berapa gitu. Gitu sih. Hahaha. Kalau kamu juga sama. Tanya duit. Dikasih berapa. Dikasih berapa. Oh lebih ke matematik ya. Semuanya. Hahaha. Nah. Apa nih. Dari situ kalian kayak. Wah nih. Gue. Gue udah juara. Berarti. Kita bisa menjadi sesuatu nih. Ada pasti anggapan kayak gitu dong. Iya. Berlatih lebih giat pastinya dong. Iya. Iya. Nah kalau latihan tuh dimana sih. Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah terus. Ada. Kalau tiap latihan ada yang ini-ini. Eh. Ngintip-ngintip itu orang. Banyak banget yang kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau kita kan istirahat lainnya ke tempat latihan. Terus. Kalau bisa pulang kesitu lagi. Jadi. Ada yang suka. Jadi di depan tuh berkerumun. Berkerumun. Itu yang bikin guru bete tau itu. Karena kerumunan itu. Kerumunan itu. Bukan kalian latihannya. Iya. Ngapain sih disini katanya berisik. Terus pernah kita lagi latihan. Tiba-tiba di. Dicabut. Dicabut sama siapa. Dicabut sama guru. Kenapa. Pusing katanya. Lagi ngerjain ini. Katanya dia lagi ngerjain. Hulu aing pusing. Kayak gitu. Tangkorak aing pusing. Oh kayak gitu. Iya. Dicabutnya gitu. Akhirnya balik aja. Terminalnya terus dibawa sama dia. Jadi kan kita bingung. Bingung latihan ya. Iya. Nah itu temen-temen sekolah itu gimana akhirnya. Pertama kan ya pasti di cengin kan. Terus ketika dapet juara gitu. Gimana reaksi temen-temen sekolah. Ya ada yang. Dukung ada. Yang gitu nyenyir-nyir ada. Soalnya kan itu waktu dapet piala kan. Simbolis ke sekolah. Jadi kita kasih ke sekolah gitu. Di upacara gitu. Oh. Semua tau dong. Tau di upacara. Saking seringnya itu kita. Kita. Kasih piagam kayak gitu. Jadinya udah orang-orang udah gak peduli gitu. Udah lah udah biasa ini kayak gitu. Jadi ya udah aja. Terus awal-awal. Cowok-cowok gimana reaksi cowok-cowok kan. Kayak. Pasti kan ada yang caper gitu kan. Terus ada yang. Ada yang merasa bahwa kecowoannya tuh. Terintimidasi dengan cewek-cewek ngebeng gitu. Ada gak sih. Banyak sih. Itu kan. Poise oba ceprot tuh. Sebelum kita tuh. Sebenernya. Ada cowok-cowoknya. Anak cowok yang bikin di sekolah. Oh. Oke. Cuman ya. Untuk sekedar gaya-gayaan aja. Oke. Kan tadi. Marsha bilang. Katanya cowok-cowoknya ngebentuk. Poise oba ceprot. Atau gimana sih? Ngedukung atau gimana? Enggak. Jadi ada sebelumnya. Sebelum VOB itu ada. Bencowo. Bencowo. Duluan bikin. Namanya Abeda. Oke. Terus. Ya. Gitu. Kayak. Abah tuh. Abah ngomong ke kita. Yang kesel dari mereka tuh. Jadi buat gaya-gayaan aja. Katanya. Oh. Yang penting anak band. Yang penting anak band. Gitu. Biar jadi. Idola di sekolah. Jadinya ya. Ya udah. Kita bikin aja. Siapa yang mau. Terus. Ternyata yang serius. Malah yang capek-cewek. Oh. Nah. Motivasi pengen ngebentuk. Apa sih awalnya kak? Apakah gara-gara ngeliat siapa? Atau pengen apa? Gitu. Marsha Den. Oh. Gak sih gak kepikiran-gap Den. Gak. Gak pernah bisa dari kecil. Apa. Punya cita-cita jadi musisi. Gak. Jadi itu juga. Karena gabung teater aja. Terus di teater. Bikin drama musikal. Karena jelek. Itunya. Actingnya. Jadi disuruh main musiknya. Hahaha. Iya. Jadi main musik aja. Iya. Sama kayak kamu juga. Siti. Aku tuh. Berasa disalurkan. Oh. Jadi kan. Iya. Aku punya kebiasaan di kelas tuh. Mukul-mukul meja. Gendang-gendang gitu ya? Iya. Gendang-gendang. Iya. Terus. Pas. Dipanggil sama Abba buat. Ngisiin drum band mereka. Aku tuh ngerasa apa ya. Kalau di kelas kan. Kalau mukul-mukul meja dipanggil. Nah kalau itu kan disuruh sama Abba. Iya. Terus aku tuh ngerasa happy aja. Oh. Akhirnya tersalurkan lah. Iya. Tersalurkan hobi aku itu. Kalau ini gimana? Sama soalnya kan. Aku sama Marsha. Sering itu. Di school tuh barengan. Barengan. Oh. Satu komunitas. Teater juga. Oh. Akhirnya disuruh main musik nih. Udah kalian main musik aja lah. Iya. Gak usah acting gitu. Nah. Untuk ngasih skill gitu kan. Pertama pasti. Untuk apa namanya. Diajaran sama si Abba gitu. Iya. Terus untuk upgrade-nya tuh. Kalian tuh ngapain? Apakah? Pertamanya ya. Lihat YouTube kah? Atau apa? Belajar dari mana lagi untuk upgrade? YouTube. YouTube? Apa? Ngelihat siapa pertama? Jadi siapa aja yang ditemuin. Lihat aja gitu. Jadi di YouTube. Makanya dulu tuh sering ke sekolah. Kameran di sekolah ada Wifi. Wifi. Terus. Di situ buka-buka YouTube. Tulis aja keywordnya Gitaris. Gitaris aja. Banyak tuh YouTube. Gitaris. Gitaris Barat gitu. Hehehe. Keywordnya gitu. Terus muncul tuh. Banyak ada Paul Gilbert kan banyak. Terus dulu tuh sistemnya bukan. Oh gitu tuh. Bicaranya gitu. Bukan tapi Niru. Niru gimana? Ya kayak gitu. Aku curi gitu. Oke. Udah mainin. Udah mainin. Pak gitar kopong tuh? Iya. Pak gitar kopong. Oke. Masukin lagu gitu. Gitu. Oh. Udah skill-skill dia diambil aja. Udah gitu ya? Jadi colong aja. Siapa yang dilihat dulu selain Paul Gilbert? Dulu tuh. Banyaknya sih. Siapa ya? Banyaknya sih Paul Gilbert. Terus abis itu yang. Utuh secara band. Hmm. Kayak misal aku. Lihatnya. Metallica. Hmm. Terus sistem open down. Oh dari awal. Tertarik emang rock ya? Eh. Iya sih. Karena. Jadi dari awal sih. Kalau secara band. Kita nggak langsung bawain kayak gitu. Itu. Hmm. Jadi lagu-lagu yang hits saat itu aja. Yang hits bisa. Kayak misalnya. Payphone Maroon 5. Ah Maroon 5. Payphone Maroon 5. Oke. Terus Bruno Mars. Bruno Mars. Nah. Tiba-tiba ke rock tuh. Ke metal tuh gimana ceritanya? Setelah bertiga. Setelah bertiga. Setelah bertiga. Jadi kamu bawa pengaruh metal bagi mereka. Waktu itu. Aku. Suka lihat. Itu kan suka ikutan festival. Terus yang jadi. The best drummer tuh. Terus yang bawain lagu toxicity. Jadi dari situ aku terinspirasi kayak. Aduh. Aku harus nih bawain lagu ini. Aku tuh sampe nangis-nangis tuh. Ngulik lagu itu. Karena susah. Jadi suka ngurung diri di base camp. Karena pengen. Kejar. Lagu itu. Oh. Si toxicity. Soft down. Berarti kalau dirumah kan. Nggak. Dulu gue kalau misalnya ngebendek. Karena emang nggak punya drum dirumah. Pasti kan kayak. Gini-gini guys. Diri-sendiri kan. Mukul bantal. Mukul bantal. Iya. Oh. Dengerin lagu. Terus mulih kayaknya gitu. Apa namanya. Urutan-urutan gitu ya. Oh. Akhirnya bisa. Toxicity tuh. Setelah latihan berapa lama. Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu. Dengan drum yang. Marching band atau udah jadi tuh. Udah. Udah jadi sekarang. Udah. Udah jadi. Ya. Udah jadi. Karena ribet juga ya. Trus jadi paket yang. Hat, Dek, 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 Dek. Nggak. Terus kalau gini gimana. Aku. Pas apa-apa HOWnya. Beralih ke metal gitu kan. Dari Maroon 5 yang payphone. Gitu kan. Aku tuh inget. Jadi. Abah itu kayak ngasih challenge gitu. K. Ke kita. Kalian harus. Pilih lagu yang pengen kalian uli. Emek. Nah. Dia milih toxicity. Aku milih muse. Yang... Histeria. Histeria ya. susah pokoknya kan sama badin nilai-nilai tuh nilai aku tuh tiga ngulik lagu itu terus sampai kesini kesini diulik 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 barang-barang udah deh bisa dibawain panggung berarti tertariknya dari Muse terus dari Smovedown lama-lama ke yang sekarang nih aliran yang sekarang nih gitu terus memutuskan bahwa kalian grup metal tuh kapan sih oke kita adalah rock dan metal ya bauinnya nggak boleh bauin yang lainnya kita sih nggak pernah misal apa kayak udah deh ngetah gitu enggak cuman kayak misal dengerin lagu nih ini suka nggak suka bertiga suka bawain cuman kebetulan yang lebih suka emang itu gitu makanya kita tuh kalau orang sebut aliran kita metal gitu tuh kayak emang bener metal gitu soalnya kan biwidi slap iya iya jadi kita makanya kita tuh masukin apa selalu bilang kalau kita tuh lebih suka nyebut musikan kita bawain itu hip metal funky gabungan dari hip hop metal dan funky ya oke itu slap susah kau awalnya bisa ngetet 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 awalnya itu kan pas aku ikutan festival terus ada bass senior juga itu yang suka jadi the best bass dia dia gini ke aku kamu coba deh mainin belajar slap gimana aku nggak tahu nih gini nih mainnya ah susah terus pas udah pulang pulang aja aku rumah pulang ke rumah terus aku kan ada bass aduh gimana yang tadi aku ulit bass yang disekolah itu iya aku bawa kerumah dibawa kerumah oh boleh dipinjen drum juga boleh dibawa kerumah oh keren tiap hari bawa eh boleh aku bawa kerumah terus aku cobain ternyata susah terus aku liat aja di youtube ada pokoknya yang gimbal main main slap terus aku coba coverlet bukan coverlet bukan 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 basis itu ya aku coba 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 aduh ini enak nih aku pas ke sekolah sama baba aku bisa slap ini slapnya gini bukan eh iya itu kamu bisa itu slap kamu belajar dari mana ya aku belajar dari youtube oke jadi gimana sih slap jadi jempol ketet oh iya aku tuh kalau main main slap aku suka di digenggerikan itu dimarahin eh dikritik gitu lah dimarahin oh kamu tuh kalau main slap tangannya tuh harus gini 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 aku kan main slap gini tangannya iya jempol gini banget mantap kamu tuh kalau main slap itu tangannya harus gini katanya tapi aku gak bisa main kayak gini aku enaknya kayak gini kayak gini jadi nyamanya udah kayak gini nih karena latihan awal kayak gini oh udah terus sampe sekarang lah iya oh jadi ini jempol Halo terus yang yang telunjuk narik gitu ya iya yang telunjuk yang ini yang yang tiga inilah aku suka gantian-gantian oh nt mt mt Now sampe bener-bener bisa tuh berapa lama tuh nge inscrep nya sampai ikut festival terus jadi The Best Bas oke The Best Bas pernah uh luar biasa tapi kan nggah nih diantara kita yang dapet The Best books tuh dia oh karena memang Salah satu barometer Jago apa enggak Di festival adalah nge-slap kan Jadilah the best-the best nih Nah terus Lagu yang paling susah diulik Menurut kalian apa? Lagi latihan nih Nging nih susah banget nih lagu Lagu apa? Dulu tuh B-Y-O-B B-Y-B-O-Y Kamu play Bukan nih Yang sistem of dance Gitar sambil nyanyi lagu itu tuh susah banget Terus pasti beda sama dia Dibeda sama dia Di ngebut gitu? Iya Dia tuh mana ngebut Terus pasti ada parasi yang dia tuh masukin Tapi tanpa sepengetahuan kita mendadak Mendadak di panggung Dia suka dirubah-rubah Di panggung Oh imbrognya luar biasa dia Gaya-gaya luar biasa ya Terus kaget aja lu kayak gitu Lu gak masuk gitu Kok ini gak masuk sih? Pas udah turun Ini kok tadi gak masuk ya? Iya dropnya di uang Menguji Nah terus Apa namanya sekarang nih Udah ke Jakarta Gitu kan Keluarga Ngijininnya Pertama kali tuh Jadi setem Mau ke Jakarta Mau ngeband Itu gimana? Itu Dibujukan sama Mami Nadia Ke sana Oke Mami Nadia tuh yang pertama kali ngurus ya? Iya Jadi dia ke Karena kalau kita yang jelasin tuh Tetap hitungannya tuh Duit terus Makanya Mami Nadia yang ke sana Terus minta izin Excited lah Udah Berangkat aja Nah dia ngomong apaan? Iya Dibilanginya Nanti bakal ada penghasilan Oke Iya Orang tua tuh kayak Kan mereka tuh gak pernah nganggep musik tuh sebagai suatu profesi gitu Sebuah pekerjaan Iya Jadi mereka tuh yang ngomongnya Tahunya dapat berapa Gaji berapa Gitu Kayak gitu Makanya kita kan sebelum ke Jakarta tuh sempet Gak ada panggung selama hampir satu tahun Kita tuh latihan terus Tapi latihan terus Tapi gak ada panggung Gak ada event apa-apa Di kota tuh Di kampung tuh mama tuh Orang tuh udah Apa? Udah Maksa-maksa keluar rumah Kayak gitu Udah kita kerja apa kayak sana Terus-terusan ngeband Kayak bakal ngehasilin aja kan Kayak gitu Terus Kita cuman bisa sabar dulu Sabar dulu Kayak gitu Berikan pengertian aja gitu ya Nah Pas ke Jakarta Udah ke Jakarta nih Diijinin Yang paling ribet diijinin siapa Dantara bertiga Untuk ke Jakarta Widi Widi Karena dia anak cewek satu-satunya Oh Iya Semuanya cowok? Iya Berapa cowok? Dua Kakaknya cowok dua Susah tuh nginginin tuh Iya Paling susah kakak tau Orang tua Orang tua Terus ya kakak juga Kakak kan sama di Depok Terus Mama Kalau misalnya Widi ke Jakarta itu harus dipastiin tuh Dia tinggalnya sama siapa Tinggalnya dimana Yang kayak gitu-gitu Terus kata mama Kamu kalau keluar harus barengan Ya bertiga Atau ditemenin sama Sama Kalau keluar barengan gitu Keluar rumah gitu Bertiga Iya keluar rumah Di Jakarta harus barengan Jangan sendiri Katanya takut ada yang nyulik Kayak gitu Takut ada yang nyulik Iya kalau nyulik tiga ribet coalnya ya Iya Gitu lah izin paling kayak gitu Terus Nah Bisa dibilang kan Selalu orientasinya adalah Uang Uang dan uang Karena Seperti yang Marcia bilang tadi adalah Musisi tuh bisa dibilang Bukan pekerjaan Bagi mereka Nah Apalagi masa pandemi Gitu kan Dan kalian lagi merintis segala macem Pasti penghasilan tuh masih Ya belum terlalu terlihat kan ya Iya Nah itu jelasin ke orang tua tuh gimana Kok anak gue ke Jakarta udah 7 bulan Gak ada duit-duitnya gitu Ada kayak gitu gak sih? Kita jadi kalau punya uang Sisa sedikit apapun Pasti dikirim ke kampung Iya Oh oke Jadi Ini mah Atau Minimal ketika mereka butuh Kita ada Iya Hmm Mereka tiba-tiba lagi Sikit kepala gitu Butuh obat gitu Kita transfer gitu Jadi kan kesannya kayak Wah ini Lumayan nih gitu Oke Ada terus duitnya Padahal itu ya Sisa itu aja Nah Berarti Harus berarti ya Harus transfer berarti Kalian yang mau tapi kan ya Iya Iya Udah transfer aja gitu Iya transfer aja Nah terus Disini sekarang gimana kalian? Di Jakarta Kan lagi pandemi Panggung gak ada gitu kan Paling offline Apa namanya kayak Streaming-streaming gitu kan Untuk nyiasat ini tuh gimana? Apakah dengan Bikin lagu aja Terus-terusan Latihan terus-terusan Atau gimana dari VOB-nya? Latihan terus Terus Ya Pokoknya Apa aja dikerjain gitu Asal gak berhenti Nah misal Karena Kayak main gitar aja Misal Itu beberapa hari Gak pegang gitar Tuh kan Satu hari gak pegang gitar aja Besoknya tuh sakit lagi ini Nah kan Jadi terus aja Pokoknya jalan aja Mau ada event Mau gak kita jalan aja terus Latihan terus? Latihan terus Biasanya latihan gimana? Di Nyewa Studio Di Pejaten Di Pejaten Di Pejaten PMP Oke Disitu Nyewa Studio Berarti ini kalian serumah nih Bertiga nih? Iya Iya Sekamar juga? Aku sama Widi Sekamar Dia tinggal di luar Depan TV Jangan di luar Depan TV Jadi bertiga doang Ada yang jalan tapi kan? Enggak Bertiga aja udah? Iya bertiga aja Oh oke Terus Menyiasati pandemi itu apa? Kalian nyambi-nyambi kerja gak sih? Enggak sih Enggak ya? Khusus di musik aja udah ya? Iya Kita ya Fokus di musik Iya setinya paling ya Hidup hemat aja Hmm Lebih hemat ya Di kampung juga kan terbiasa Ya makan Ya udah Misal harus nongkrong tiap hari di Starbuck Karena baru pindah ke Jakarta Iya Enggak gitu Terus semua masak gitu? Bisa masak semua? Aku sama Widi yang sering masak Widi yang enggak? Enggak Oh kerjasama Kerjasama Kalian masak Dia yang makan Iya paling kalau misalnya hari ini aku masak Widi cuci piring Dia beres-beres rumah Hmm Sehari-hari tuh Iya Jadi kalau hari-hari ini Jadwalnya apa aja misalnya? Dari pagi Pagi bangun nyamu berapa? Pagi itu biasanya subuh Subuh Sholat dulu subuh Abis itu tidur lagi Bangun jam 9 10 Paling mau usiannya siapa? Dia Dia kebo Bangun jam 10 nih ya Terus ngapain tuh? Masak Beres-beres Masak Terus makan Siap-siap mau pergi latihan Gitu Oh Abis itu latihan Latihan sampai jam berapa tuh? Sehari berapa jam? Tiga Tiga jam Sehari Kelar sehore maghrib Terus balik lagi ke rumah Masak lagi? Masak lagi Mandi Bikin cemilan Bikin cemilan Terus mulik lagi Mulik lagi Tidur besoknya Terus diulang seperti itu Tidur Tidur jam berapa bisa? Semenyak di Jakarta tuh Susah tidur Kenapa? Gak tau Jadi misal Tidur tuh gak bisa dibawa jam 3 Selalu udah pas jam 3? Iya Jam 3 malam Subuh? Iya Oh Itu tuh selalu misal Kesengaja nih Keboleh tidur siang Biar ngantuk Seger banget Kalau malam Seger banget Malamnya Indomie telur dulu Indomie telur Oh iya Langsung mata mas seger Tapi kebanyakan Dikatanya nih ya Dari teman-teman musisi Bahwa makhluk nocturnal itu Atau yang kehidupan malam itu Justru nguliknya lebih enak Bener gak sih? Iya Karena sepi kali ya? Karena sepi Oke Jadi udah tuh Indomie telur sama ngulik aja Sambil dengerin Ada target gak sih? Kayak hari ini kita mesti Bisa lagu apa Atau bisa ngapain gitu Ada target gak sih? Ada Jadi misal Ada lagu nih susah banget Targetnya susah Kita target nih Ini harus beres Seminggu Misal Masalah nanti itu Beres atau enggak Dibawain atau enggak Ya Gimana nanti aja Pokoknya itu Targetnya Soalnya kalau gak ada target gitu Keenakan Gak menghasilin apa-apa Iya Jadi udah terlena aja gitu ya Sejalannya aja Iya Dan ini menarik banget Voice of Baceprot ini Banyak diulik Sama media-media Luar gitu kan Karena bahkan ada banyak Video reaction ya Iya Terus pertama kali gitu kan Kalian tahu bahwa Kalian tuh sudah Dimulai dilihat nih Sama orang-orang luar negeri Itu gimana reaksi Voice of Baceprot Setengah gak percaya sih Bener ini gitu Iya Soalnya kita tuh Di kampung terlalu banyak diremehin Jadi Ini bener gak sih gitu Terus kan ramehnya tuh Di luar dulu Iya Baru disini Iya Ini mungkin Sama orang kali Kayak gitu Kan awalnya tahu dari orang gitu kan Polisi Baceprot ini Mungkin ada band lain yang namanya sama Gitu Tapi ternyata kita Soalnya fotonya foto kita Sonnya son kita Terus dari situ mulai buka-buka Oh iya Dan ketika Si Flea basisnya Reto Chili Pepper itu Bales Terus itu langsung Diomongin viral Viral lu ya Iya Ih viralnya tuh luar biasa Bahkan Ya karena gue tahu Itu dari si Flea itu kan Iya Terus akhirnya Nambah dong follower Apa namanya Instagram sama si Twitter Gitu kan Dari si Flea ini Kalau Tom Morello Dari 2017 kan Iya Dan kayak bermain kamu tuh Kayak Tom Morello Berarti ya Mirip gitu Enggak sih Enggak Karena suka Berexperimen Main rexperimen Main rexperimen Sound Iya Tapi emang Seneng sama si Rexicalist Machine Aku sih lebih condong ke Vokalnya Vokalnya ya Dia kan Ngerap gitu Iya Oke Terus sama si Apa namanya Liat di Youtube itu Lagunya tuh Ada beberapa lagu School Revolution Iya Terus ada Apa Tanah apa Rumah Tanah Tidak Dijual Rumah Tanah Tidak Dijual Iya Nah kalau School Revolution Itu kenapa tuh Lagi Apa namanya Kritik terhadap Kurikulum yang ada Atau gimana Sistem Sekolah sih Itu lebih kasih Emang kenapa Sistem Sekolah Menurut kalian Jadi Sederhananya Dulu tuh Musik tuh gak pernah Dianggap sebagai Ex-School Oke Maksudnya Ya mungkin Ada gitu Terus Sekali dua kali Emang suka ikut Tapi ya Kayak gitu Cuman Jadi kayak Ex-School di sekolah Yang dianggap Ex-School tuh Pramuka Pas Kibra Pas Kibra Kayak apa Musik mah ya Gimana kayak Orang iseng aja Kehitungnya Jadi Anak-anak tuh kayak Kita sendiri Kayak kekurangan Ruang untuk Aktualisasi diri Nah disitu Makanya lagu School Revolution Terus kita Kalau misal Awalnya kan sebelum Main musik Kita suka Misal kritik sekolah Tuh lewat Mading Kritik dan saran Gitu ya Di Mading Di Sobek Sama siapa Sama guru Sama guru Kenapa Karena terlalu Tajam Ya mungkin Menyinggung Oke Terus kayak Misal pagi dipasang Isilah tuh gak ada Sudah bikin lagu aja lah Akhirnya bikin lagu School Revolution ini Nah kalau tanah Rumah tanah tir dijual Itu Itu sih Buat lingkungan ya Sebenarnya Kritik buat lingkungan Karena kita kan Kayak lingkungan Sekitar kita Kayak sungai Sekarang tuh Kita mau main Di sungai tuh Pakai tiket Di tempat kalian Iya jadi Kalau pun misal Misal kita gak Jadi dikomersilkan Jadi misal Kalau kita gak Pakai tiket pun Itu kan malu Harus turun Ke sungai Ke bawah tuh Udah jadi tontonan orang Kalau dulu kan Di kampung ya Mau 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 Sekarang tuh Dipoto-foto Gitu kan Iklan-iklanin Kayak gitu Jadi dijual Terus Sawah-sawah tuh Udah Ada rencana Sawah Mau di ini Mau di bikin Perumahan Segala macem Oke Itu Apa namanya Ada di sekitar kalian Kayak gitu Biasanya bikin lirik-lirik itu Siapa? Biasanya yang bikin lirik Abah Si Abah? Biasanya kita curhat Sebabah dibikin lirik Nih Ini dari tadi Kita ngomongin Abah Abah adalah Seorang guru Bimbingan counseling Di sekolahnya Mereka nih Apa sih Peran Abah dalam Kedupan Voice of Baceprot Uh dia mah Moti fungsi Moti talent Jadi guru bisa Jadi Umur apa sih Abah? Berapa ya? Kelahiran 81 Sekitar Dua tahun di atas Gue dipanggil Abah Oke baik Gue belum Abah dong Menuju 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 Oke 81 Terus Dia jadi Jadi guru bisa Jadi Posisi Teman ngobrol bisa Terus jadi Ibu pun Bisa Kalau mau main Baik Kalau mau main Bah ini bagus Kedudungnya Mending di gimana Dia tahu ya Temusan juga Multifungsi Multifungsi Terus Terus Misal Kalau ada isu-isu terkini Bah ini menurut Abah Gimana Diskusi Jadi Udah Udah Kaya POB Sebenarnya Berempat Sama Abah Sama si Abah Nah Ketika Abah tahu Kalian itu terkenal Di luar negeri Dia gimana tuh? Ya Gimana ya dia Ya mau Kayak gitu aja sih Jadi dia tuh orang yang Lempang aja gitu? Lempang aja Jadi paling Ya udah berarti Latihannya yang benar Gitu Terus udah terkenal Sekiannya gitu-gitu Terus Gak malu Gitu aja sih Ketika viral gitu? Ketika viral Dia yang pertama ngasih tahu Karena dia Cuma dia yang Bersosain Kita kan skudet Ini kalian diomongin nih Gitu Ini harus serius Latihannya Sekarang kalian tuh Udah ada di media Amerika misalnya Aduh Itu kan langsung jadi beban Langsung Aduh Amerika Yang lagi dibayangan kita tuh Amerika Band-band yang kita cover kan Lagu Amerika semua gitu Berarti Minimal kayak gitu tuh Kalau mau Sampai Amerika Jadi Kita malah pokoknya Dari beban gitu Kayak gitu Tapi setelah jalannya Asik aja ternyata Terus Abah gak apa-apa nih Kali ke Jakarta nih Enggak Enggak Mendukung-dukung aja nih Dukung-dukung aja Masih sering kontekan sih Masih abah? Sering Tidak hari Siapa yang paling sering Di antara kalian? Aku paling sering berantem Gakaduh Sama si abah? Sama si abah Berantem Karena kan Aku kalau di Jakarta Misalnya ada yang Ngejek atau apa Bilang ke abah Abah aku tadi Dibilangin Main drumnya gini Ya iya kamu Jadi si abah tuh Malah balik marah Jadi Gimana sih? Aku kadang keluar dari grup Aku pengennya Dibelai Jadi si abah tuh Punya cara sendiri Untuk sayang sama kalian Iya Oke Tuh abah Ayo abah Abah umur kita beda 2 tahun Nah VOB sendiri Maksudnya Ini nih Kalian itu Bisa dibilang Kayak melawan stigma Yang ada Jilbab Yang konotasinya Yaudah Cewek jilbab Ukti ya Ukti Ini kok main metal Gitu kan Dari kenyinyiran Kenyinyiran Kalian punya rimbanya sendiri nih Dan kalian menjadi rajanya Di rimba kalian Kalian tuh melawannya tuh Karena apa sih? Apa yang kalian pengen tuju Melawan stigma yang ada? Main musik tuh asik Jadi kita tuh kayak Nemuin hal-hal penting di hidup kita tuh Justru setelah kita ketemu sama musik Jadi mau orang ngomong apapun Itu tuh gak akan ngaruh Kita bakal terus bermain musik Mau dia bilang Musik gak nyambung sama hijab Kita tuh mau bermusik Mau gak pun Itu tuh pasti bakal pake hijab Itu dua hal yang berbeda Kenapa sih dibawa-bawa terus Jadi ya Kita tuh gak rasa Justru kalau Kita gak main musik Kita tuh bakal kehilangan kebahagiaan Kayak sepi gitu ya Kayak sepi gitu Dia mau ngapain lagi nih Ada yang hilang dari hidup gue Iya kayak gitu Jadi Musik lah yang menjadi motivasi kalian bertiga nih Masalah misal nanti Terkenal Atau misal Dari musik itu kita bisa menghasilkan uang gitu Kita yang anggapnya itu bonus aja Urusan belakangan Urusan belakangan gitu Oke Sama dari Siti atau Widhi Sama Musik pokoknya ya Iya Iya Sama kan kalian jilbab gitu Ada gak sih pertanyaan yang paling bosen gitu Selain kok jilbab begini Kok jilbab metal Apa sih pertanyaan paling bosen Yang dilontarkan sama kalian Paling ini Ini sholat gak nih gitu Kalian sholatnya nih Karena kita suka sebel ya Kedupan pribadi kita tuh Di Di orek-orek Di orek-orek sama orang Sama orang terdekat aja Mungkin kita sebel Apalagi sama orang yang gak kenal sama sekali gitu Itu kan terbiasa pertanyaan itu Dilontarkan kepada kalian Lu gimana bertiga tuh njikap ini Ya Kita masih Dari dulu Cuek aja sih Jadi Maksudnya ah ini udah Ketebak sih yang nanya ini Orangnya kayak gimana Oke Ini masih bakal jengkil Kalau dilawannya udah Gak usah Mau habiskan energi buat hal kayak gitu Jadi diemin aja Iya Nanti juga dia mati sendiri kan Eh dia sendiri Jadi Tunjukin dengan Kalian berkarya aja gitu ya Itu udah paling beres sih Iya Terus Ada gak sih yang tiba-tiba datang ke Kalian langsung Terus Ada pertanyaan yang merendahkan Atau yang Nyakitin gitu Langsung ke depan muka Kalian gitu Ada gak sih Kalau depan muka kayak gitu sih Gak pernah kayak gamblong Ini kok Mau main musik gue tuh Pakai hijab gak kayak gitu Cuman Metal ya Berhijab Wucu gitu Kayak gitu Itu kan Tendensinya kok Agak gitu kan Kayak mengecilkan ya Iya Mengecilkan kayak gitu Sisanya sih disusun Aduh Itu lebih bahaya kan Aduh Jangan banget sih itu disusun Emang paling beres ya Kalau gue tuh Udah ngepost apa Gak usah liat komen Kadang-kadang Iya Kalau liat komen yang menyanjung Kita akan tergiur dan ketagihan Kalau komen yang Pedas dan bikin kita stress Kita akan kepikiran Banget-banget gitu kan Iya Jadi Kalau gue sih Sebisa mungkin Kalau ngepost apapun Gak liat komen lah Karena menurut gue tuh Takut Takut akan hal itu gitu kan Gue lebih peduli sama mental Kesehatan mental gue sendiri sih Daripada Mentingin obrolan orang gitu kan Dan itu ya gue terapin Sampai sekarang sih Tapi gue yakin banget Kalian tuh punya banyak cara Untuk menanggulanginya Salah satunya adalah Tunjukin aja Dan cuek gitu kan Orang-orang yang menghina kalian Orang-orang yang merendahkan kalian gitu kan Tapi pernah ada gak sih Yang bener-bener bikin Kalian sedih banget Sampai kepikiran gitu Kok gininya hidup Ada gak sih dari Widi nih Paling Yang aku sedih tuh Yang itu sa Apa sih yang Apa? Yang main musik tuh Misalnya ah basis Kalau ukuran basis Untuk cewek Bagus lah untuk ukuran cewek Untuk ukuran cewek Nah suka gitu-gitu Jadi misalnya kalau Widi Wah ini kerennya Untuk ukuran cewek keren lah Oh standarnya tuh Kayaknya cewek tuh Gak bisa sama sama cowok gitu ya Iya Itu sih Oh segitu aja Wah ini untuk standar cewek bagus gitu ya Iya gitu Oke Itu bikin kepikiran tuh Iya aku tuh Perasaan aku udah latihan Keras-keras Keras-keras Tapi basi aja ada standar cewek disitu ya Iya standar cewek Oh oke Itu kepikiran tuh Terus ngilanginnya gimana udah? Iya Aku suka bilang sama Marsha Sama Abak Kenapa sih nih yang komen kayak gini Aku jadi Berasa apa ya Gak dihargain kerja keku gitu Terus dia Ah udahlah biarin aja Siapa sih yang liat-liat yang komennya Ya cuma cowok kayak gini Gini suka gini Ah jametin aku Gitu Masa penuh Kamu sakit tapi cewek kayak gitu Kamu ada gak Siti? Sama itu Sama gitu Biasanya dikeluanan gimana? Standar cewek Iya standar cewek Padahal kan aku udah Kayak belajar slide gitu Slide yang Tapi ujung-ujungnya Batuk kurang cewek kamu main ratenya bagus Lebih ke fisik ya kalau kamu Lebih ke fisik Gimana? Kamu kok Getisnya gede Ya kan main drang Gendut gitu Hah dikatakan gendut? Iya jadi gini kayak Itu main drangnya gimana? Kan pendek gitu Oh iya ada yang bilang gitu Iya Gila nih ya Kalau kata gue ya Orang yang Tidak jago public speaking Atau tidak jago untuk ngobrol Biasanya bahasa-bahasa itu itu-itu aja Iya Kok gendutannya gitu Fisik Kok gemukannya gitu Itu bener-bener Aduh Basi banget deh Akhirnya Fisik lah yang diserang nih Belum kata kutip sama orang itu gitu Terus kamunya gimana? Pak bilang sama Abah Terus kata Abah Itu biasanya orang yang pengen akrab Terus ketebak lah Dengan cara yang norah Cara yang norah Itu kok terserang Ketebak lah Isi kepalanya gimana Jadi sekarang kalau ada yang ingin aku Nah berarti ini orang bodoh Sadis banget Orang bodoh Sadis banget Tapi itu bener sih Maksudnya Kalau kita lagi ada sesuatu Masalah Memang paling beres adalah cerita Itu bener banget Karena kita harus ada sesuatu yang diceritain sama orang gitu kan Entah itu pun Dia gak mau ngasih solusi ya Bodo amat Mending gue pengen ceritanya malu gitu kan Dan untung kalian bertiga nih Kalian suka ceritanya kan sih kalau malam Curah-curatan gitu Iya Itu bisa sampai pagi tuh kayak gitu Oh Muliknya 10 menit Sisa curhat Curhat Iya emang Seperti itu Curhat Paling banyak masalah hidup siapa Di antara kalian Gak apa liat Curhat-curhatan gitu Siapa Paling perasa Kamu paling perasa Aku Iya Kamu paling perasa Jadi aku kalau ada masalah tuh Di rumah tuh Marissa kok aku gini kok Aku gini Dia kan lebih banyak diam Jadi aku nyangka dia gak ada masalah Kamu tipenya pendiam Memang Enggak pendiam juga sih Maksudnya ya Seperlunya aja Oh ada Kalau ada yang mau ceritakan ceritain Kalau misal Kalau dia emang mau cerita aja Yaudah dengerin aja Kalau misal dia minta saran baru ngomong Kalau cowok-cowok Banyak yang kepo di Misalkan mereka dikasiti Udah punya pacar belum Gak ada gitu Pasti 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 Pertanyaan kayak Kalian Tarufan gak sih Gitu Pasti ada kan Dan sering Dan sering Tarufan you Atau kayak Kalian tarufan gak sih Kalau pacaran gitu Tipe suaminya kayak gimana sih Tapi Tapi mungkin banyak orang yang gak tau gitu Kalian gimana sih kehidupannya apakah Jilbab Main musik metal Meskipun itu Hal yang biasa aja ya Yaudah Yaudah Suka aja gitu kan Banyak kepo tapi kayak Hidupan pacaran kalian itu kayak gimana Punya pacar kalian Enggak 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 Kita gak mau pacaran Gak mau Enggak Oh gak mau pacaran Enggak Tapi yang deketin ada dong Ada Oh biasanya gimana penolakannya Udah tau nih gue gak mau pacaran nih Nolaknya gimana biasanya Dicuekin aja Dicuekin Biarin dia pergi sendiri Kalau misalnya dia cuma berteman gitu Tapi ada tendensi bahwa kayak Gue pengen jadi Lebih dari temen nih Pasti bisa nilai dong Iya Terus kamu gimana jangkainnya Ya seperlunya aja Oh seperlunya aja Biarin dia Maksudnya Gimana ya Temen kita yang cowok tuh siapa sih Gak Gak Kita bertemennya cuman bertiga doang Bertiga doang Kita gak punya temen lagi Paling abah ya Iya Tapi emang Emang gak mau pacaran Iya Oh Kenapa Ya maksudnya kan Masih banyak hal yang Masuk prioritas kita Jadi belum Belum ada ruang buat hal-hal Hal-hal yang kurang penting kayak gitu Oh Jadi Ada hubungannya sama Harus taruf dulu gak sih Gak ada Enggak Gak ada Gak ada dulu Jadi lagi konsentrasi dan fokus disini Iya Gak mau fokusnya Dibagi-bagi Gitu Kalau biasa yang paling ngebet gitu Cowok-cowok Kalian gimana Cuekin aja Widya ada gak sih yang Ngebet banget gitu Ngebet banget Iya aku malah takut Kalau ada cowok yang kayak gitu Aku tuh suka bilang ke abah Oh iya terus Ada yang DM DM terus Halo Widya Widya Gitu Gitu lah pokoknya Aku mau Aku mau ta'aruf sama kamu Aku mau ke rumah Minta alamat Gitu-gitu Udah langsung kayak gitu Iya Aku malah takut Dari sosmed padahal ya Minta alamat Terus sama abah juga Abah juga ke aku jadi gini Widya ke aku Eh ke aku Widya ke abah tuh Ada yang ngechat Katanya mau ta'aruf sama kamu Si abah malah ketawa-ketawa Iya abah gak mau Langsung hubungin abah Malah takut Pasti semua pernah Diajak ta'aruf dong Pernah gak Pernah Kamu pernah Nikah Ajak nikah langsung Iya Dari sosmed Sosmed Instagram Iya Kayak gitu sama Belum pernah ketemu Ngajak nikah Gimana ngomongnya gimana Siti mau gak jadi istri aku Orangnya kayak gimana Ya gitu lah Jangan Jangan jahat Terus kamu bales gak Enggak aku cuekin Biar Biar Jum Berjarak Oh iya Bales nanti Rasanya kedeketan Iya Terus di blokir Jadi gak scene ya Gak di scene ya Iya Gak di accept ya Message nya Cuma ngeliat doang gitu Kamu gimana Diajak kelarufnya sama orang Iya kayak gitu Udah Udah kepikiran Punya calon Belum gitu Mahar berapa Mahar berapa Wah ngomong Mahar Oke Di Instagram Iya di Facebook Gak ada Facebook ada juga Iya ada juga Oh Nanya Mahar berapa Kamu bales gak Gak aku blok Kamu blok Ngeri banget itu Takut Takut Misalnya dia naik Cari tau rumah Terus dateng Gimana kan Iya Jadi emang fokus Dibain aja dulu Pakaran gitu kan Tapi kalau ngomongin Pacar Atau sosok laki-laki Tipenya kayak gimana sih Harus yang musik juga gak Enggak 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 punya tipu Enggak punya tipu Kamu yang kayak gini Pasti ada lu Kedua lu Kamu mungkin gak ada lu Sinti coba Tipenya kayak gimana cowo Sinti tipenya kayak gimana cowo Harus yang gimana Harus yang suka metal juga kah Ngeband juga kah Atau Intinya jangan yang itu Awai Itu penting ya Penting Kalau ini gimana Enggak Tipe coba kamu gimana Misalnya mau pacaran nih Tipe cowonya kayak gimana tuh Kayak gimana ya Yang gaul Tapi soleh Kombinasi ya Gaul dan soleh ya Gini deh Kandai Musisi atau artis Indonesia Siapa kira-kira Apa Misalnya wah ini tipe gue Ini secara fisik ya Siapa kira-kira Ini tipe gue banget Musisi atau artis Indonesia ya Siapa Gak ada Limbat mungkin Kan gimul Jadi gak ngomong apa-apa Jadi kamu gak perlu takut Misalnya siapa Ada ga gitu Bayang-bayang gitu Wah ini anak band Ini keren gitu Siapa ya Enggak sih Kasian banget ya Jadi gak ada waktu buat mikirin Iya Kasian banget Enggak ada Malah bingung lagi Diri sedikit kepala Musisi Indonesia Enggak ada Atau artis Indonesia Yang kamu suka Siti Siapa? Enggak ada Misalnya kalau ada artis Atau musisi ganteng Diri Apa ganteng ya Ternyata dia Tapi itu sukanya Gak bertahan lama Udah gitu Cuma ngomongin doang Jadi ya Sekedar lewat aja gitu Oh iya sih Emang secara visual Emang ganteng gitu Oke Favorit musisi gitu deh Favorit musisi Indonesia Siapa Marsya Kalau aku sih Gitaris tuh Suka sama Tapi Dewa Bujana Dewa Bujana Iya Dia tuh kita kan pernah collab sama dia Itu humble banget Betul Humble Terus Dia tuh gak ada ambisi buat Ngetur-nggetur musik kita Oh iya Orang tuh kalau ketemu kita kan Ini kayaknya bagus nih musiknya digini Dia enggak Dia enggak sama Pertama ketemu tuh gimana? Jadi Kita tuh Ada proyek apa? Main di At America Pacific Place Di sana Ini apa namanya? Pacific Place At America Iya Terus Temanya tuh Kayak keragaman gitu Terus Katanya Bawain lagunya Gugur Bunga Picuring sama Apapi Dewa Terus katanya gini Ketemu Nanti Sehamin berapa Mau latihan dulu sekali Dia Udah Datangnya dia duluan Malu banget Ya ampun Di Jakarta gitu ya Kalau kesasar tuh Mesti balik Lakinya jauh banget Emang di Garut gimana? Di Garut kan enggak Puter-puter aja Di Jakarta tuh gitu Jauh puternya Terus kita datangnya telat Tapi dia tuh baik banget gitu Enggak misalnya pas Itu kayaknya giternya bagus diginiin deh Kalau Atau drumnya Enggak Dia ngikutin aja Ngikutin Oke Enggak ada ambisi sama sekali Pengen Pengen komen ngerubah Misalnya ini POB bagus nih Kalau ditambahin Scream sambil kayang gitu Misalnya Enggak Enggak Tapi ada Ngeliat Dewa Bujana Depan mata Nanya-nanya dong Iya Apa pertanyaan yang Dilontarkan ke Dewa Bujana Soal musik Paling ya Nanya Dia emang Nanya pengalaman dia sama Pengalaman dia sama musik Kan itu dia digigikan Muslim semua Itu kan Tolerasinya gila banget Terus dia bilang Dia ketawa-ketawa aja Iya waktu itu Pernah main Misal Kalau main bulan puasa Itu kan Gigi gak buburit gitu Iya Tapi kalau ditawari Nes cendol gitu Suka gini Gak sama otobas Ini enak loh Enggak katanya Dia bener-bener Mengagumkan Kalau teknik Belajar apa dari Dewa Bujana Teknik Enggak sih Dia gak ribet teknik Enggak Dia cuman ya Latihan aja Ikutin aja Oke Kucinya tuh Latihan yang sering Berarti musisi Indonesia Yang paling kamu suka Adalah Dewa Bujana Kamu siapa? Kalau drummer tuh Rai Prasetya Oh yang gondrong Yang gondrong Pacarnya kila ya Masih jadi yang nunggu sih Iya Aku tau Awalnya aku gak tau Terus dia kan Lai sama Om Stepi Terus aku ikut ke rumah Om Stepi Terus Om Stepi bilang Ini ada drummer Yang jago banget Dia namanya Rai Prasetya Terus pas aku cari-cari Di Instagram tuh Aku tuh kayak bener-bener Suka banget sama Permainan drumnya Oke Tapi aku gak kekejar-kekejar Ini gimana ini Kamu yang musisi Indonesia? Aku suka gigi Gigi? Semua Om Thomas semuanya pokoknya Om Thomas? Om Thomas Iya Soalnya aku setiap Apalagi pas udah di Jakarta kan Ada WIPA Jadi sebelum tidur Buka dulu YouTube Liat dulu konser gigi Aku suka aja dengerinnya Asik gitu Gigi ya? Iya Gigi tuh skillnya tuh Gila loh cuy Apalagi handy Kamu sekarang handy ya? Iya Belajar handy ya? Iya Wah Di tangan yang tepat Pengen belajar toge-togean Hah? Toge-togean tuh apa? Partitur Enak kan om handy kan enak Kalau udah main drum Apalagi yang lagu nakal ya? Iya Kayak cekil banget gitu Iya Dia jago sih tuh Jago banget Di tangan yang tepat sih emang Tapi sebelum pernah sama gurus ya? Iya Aku sama om gurus Itu belajar yang metal-metal Iya Pas tuh kalau sama gurus Double pedal? Double pedal Terus Blast beat Iya Bisa gak? Bisa tapi jangan tempo yang cepet Oh Tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat Gila? Iya Kalau double pedal Kamu pertama kali belajar sama siapa? Sendiri? Oh di kampung sih Di kampung tuh Ada dua bass drum Dua bass drum Satu yang udah busuk Satu yang masih kepake Oke Nah terus Dibikin double tuh Double bass drum jadi ya? Iya Terus siapa berinisiatif Untuk Kamu latihan deh Biar ngelatih kaki kiri Katanya siapa tujuannya sih Cuma buat ngelatih kaki kiri Karena aku kan Hayatnya yang di kampung Udah macet Jadi Di gitu-gitu gak jalan om Oh Jadi kata siapa Kaki kiri kamu jadi gak kelatih Terus pas aku latihan Latihan Pas Aku kepikiran gitu Bah aku punya Tabungan sedikit Gimana ya kalau kita beli Double pedal aja Terus kata siapa Ya udah kamu nyari-nyari aja Dulu yang bekas Akhirnya beli? Beli Apa? Mereka apa? Muffex waktu itu Muffex? Muffex Oke Beli bekas Terus udah aku jual lagi Dan sekarang aku udah beli yang baru Apa? Arun Cobra? Ehehe Jujut 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 Itu pake bantal Tetep pake bantal Pake pedal Tapi Double pedal Terus pake bantal Jadi dia tuh lebih capek Oke Karena pantulannya sedikit ya Mendem gitu ya Dan itu ngelatih itu tuh Ngelatih betis-betis Bunggal banget itu Makanya ini makin Berisi Makin berisi Sabungan Eh dibinum loh Sambil diminum loh Iya Nah Om lagi Beda 2 tahun sama Abah Soalnya Marsha Sebelumnya sama Tepi Tepi temah sih ya? Udah Beres Udah beres ya? Iya Soalnya gue liat di instagramnya Tepi Di instagram lu juga ada Apa yang di dapet dari Tepi ini? Yang ngenalin ke Tepi itu siapa? Mami Mami Nadia Nadia Oke Jadi awalnya tuh Aku tuh awalnya Cuman tau nama Steffi Itam gitu Dia suka ngomong-ngomongin kan Ini katanya di instagramnya Terus pas liat Aduh ini gondor begini Aku takut Galang Apalagi mukanya cemurut mulu Susah-senum lagi Iya Terus ketutupan sebelah gitu kan Masut Aduh udah pasti galak nih gitu Pas ketemu ternyata Eh ketawa terus ya Iya Ternyata bahaya gitu Terus Banyak sih Kayak Apa ya Ngelatih tangan ini Terus Aku tuh Ngelatih ngedep-dep gitu Iya ngedep-dep Terus kan aku ini Kelingking ini tuh bengkok Kenapa? Sama aku juga nih Iya jadi Jari-jari aku tuh pada bengkok gitu Jadi ini tuh gak jalan awalnya Tapi disitu Katanya Disuruh latihan Apa Beli yang Itu Buat Iya Yang gitu Head grip Iya Yang fitness Pangannya Iya Gituan Terus latihan lagi Pokoknya ini terus dilatih Akhirnya bisa jalan Men bisa jalan gitu Terus Sound sih Sound Aku tuh belajar banyak Sound Soalnya Aku tuh buta banget Sound Maksudnya Belajar sendiri tuh Kayak dari Youtube gitu kan Masalah alat tuh Gak tau banget Gulik Sound Gulik Sound Terus ternyata baru tau kalo Amplinya itu mahal Ampli apa dia punya Ampli apa ya Ampli tabung Ampli tabung Ampli tabung IFH Iya IFH ya Tapi Aku tuh Lebih suka tekniknya ya Lebih suka teknik Lebih suka sound gitarnya Oke Belajarlah sama Tepi nih Apalagi di pelajari Yang sama Tepi hitam nih Terus Cara merawat rambut gitu Enggak Ternyata Dia tuh justru Kalo yang metal-metal Enggak Maksudnya Enggak Semua metal gitu Kayak ada teknik-teknik Yang buat akustik gitu Biar Petikan jalan Kayak gitu-gitu sih Seringkali dimasukin Unsur-unsur jazz juga kan Di Dead Squad kan Iya Gitu sih Jadi kan bikin Soalnya tuh makin cantik Kamu Belajar-belajar gak Sama musisi siapa? Sama Om Alan Hell Keras Hell Keras Oke Belajarnya berarti Di metal-metal nih Semua nih Terus di Sama Hell Keras Belajar apa? Sama Om Alan Belajar typing Typing bus Oh typing bus Gini Ding-ding-ding-ding Gitu ya Oke Belajar itu sih Susah gak sih? Susah ini Sampai melendung lagi Melendung Melendung Soalnya waktu itu Pertama kali Gue liat di Instagram Tepi Lagi bauin lagu System of Down Marcia Iya 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 Kalau misalnya Siti Disuruh lagu apa? Sama si gurus? Enggak Gak nyuruh bawain lagu apa Oh cuma teknik aja Cuma teknik Oke Kalau kamu ada disuruh mauin lagu? Ada aku mah di itu Sealbum dia mah Aku mah disuruh Belajar jazz Terus banyak lah pokoknya Aku sampe lupa Lagu apa jazz? Jaco Pastorius Oke Terus Apa siapa ya Lupa lah Lebih baik musik jazz Gak gitu? Gak gitu Level 42 Pantera Iron Maiden Pokoknya banyak lah sama Pokoknya bahas jalan-jalan ya Belajar sekarang gak sih Sekarang juga jalan-jalan tuh Regi Terus segala macem Gak belajar itu ya? Nah Dari semuanya nih Kalian tuh pengennya Kalau disuruh milih berguru gitu Sama siapa sih? Widhi deh Aku sama omalan udah Terus sampai sekarang juga masih Kalau kepengenannya Pengen sama Bondan 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 Prakoso Yoi Dia jago tuh Jago dia Bang Bondan Bondan Langsung kontak Siti Pengennya sama siapa nih Belajarnya nih? Karena kemarin sama Om Gorus tuh kan aku kayak Nyaman gitu Kalau belajar metal kan emang kesukaan aku Aku pengen belajar hal yang Aku gak bisa Oke Kayak belajar ke Om Hendy Ini kan permintaan aku Jadi aku pengen bisa main kayak Om Hendy yang kayak apa sih? Om Hendy tuh ngajarin kayak kemarin ketukan-ketukan Ketukan gantung-gantung gitu ya? Iya kayak gitu Aku juga gak tau namanya itu Gue juga gak tau namanya gantung aja Gantung sih Iya Kayak gitu Oh berarti Hendy ini udah tercapai nih? Udah mau latihan? Udah dua kali pertemuan Dua kali pertemuan? Iya Gimana tuh sama Hendy? Seru sih banyak ketawa Banyak ketawa karena Aku tuh ternyata selama tujuh tahun ini Megang stick juga masih salah Oh diajarin sama Hendy tuh Diajarin Hendy tuh anak teknis banget soalnya kan? Emang Nah Siti ini dari Hendy nih selain megang stick apalagi dipelajarin tuh? Kemarin tuh belajar kayak Om Hendy yang gambar baloknya aku yang maininnya Oke Jadi Siti misalnya kalau aku pake aksen disini gimana maininnya? Terus aku main, main, kalau belum bisa terus aja Susah kan baca pastitur? Tapi aku lebih suka sih sekarang Lebih suka? Asik Oh karena udah ada pangguan gitu Iya, iya jadi sambil lihat pelapan itu, pelapan tulis Seru aja sih belajar hal baru Berarti megang stick baca partitur tuh? Iya Oke Kamu Marsha Apa? Dari Om Tepi Selain ngedep-ngedep tadi Sound Efek-efek dipelajarnya gak sih? Dia tuh Karena aku tuh Ini ya apa Ngebet banget pengen Soalnya tuh kayak dia Aku tuh pengen itu soalnya Ya gimana katanya mentoknya segitu Dibuka dapur gak sama dia? Iya dia tuh kayak bilang ya Harus bisa ngelih sendiri Katanya soalnya kan Itu kayak kalau dia nasi goreng tuh resep gitu Orang tuh gak bisa Gitu aja kasih gitu kan Iya sih pantasan aku tuh dulu Kalau nanya sama orang tuh Aku dulu malah ngerasa sekarang Gak tau malu banget ya dulu Nanya-nanya Ini gimana sih suaranya baru kayak gini Mana nanyanya kayak gitu lagi Sekarang baru kepikiran Oh ternyata Dia sih lebih ke Terus ngasih tau Attitudenya kayak gitu Jadi ya gak sembarang nanya kayak gitu Katanya Oh gak semua orang mau ngasih tau dapurnya Gak semua orang ngasih tau dapurnya Tapi diajarin Iya sih Jadi Intinya tetep aku harus mulih sih Oke Mulih lagi sendiri ya Nah Pertanyaan berikutnya adalah Gear Yang pengen banget dipunya Gitarkah efek kah gitu kan Alat musik yang pengen banget dipunya Marcia apa? Ampli yang kayak Om Tebby Itu satu Terus aku tuh Dulu aku tuh Pasti pake Ibanez Gitar tuh sama Apa dulu ya Bender Fender 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 Suka Suka Gipson gak? Iya sekarang aku pake Gipson Aduh enak banget itu Tapi Gipson yang Amerika ya Kan pake Gipson yang Cina kan Ya kan? Enak banget itu soalnya Cuman pas liat harganya Iya emang Kayak Amerika Nggakes Tapi kalau juk 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 ikon Gipson Enak banget itu Gurih banget pokoknya Flying fee gitu Nggak suka? Kayak Aku pernah Dapet support Pake flying fee Itu sebelah sini Nggak bisa ngangkat Abis main Berat banget Tapi soalnya enak banget itu Tapi kalau misalnya Mulih lagi duduk Nggak enak ya Musagi disini Gitar roma-irama yang buntung ujungnya itu aku justru bingung itu gimana tapi iya waktu itu nanya sama papi itu papi gitar yang buntung itu nyeternya gimana ada katanya disininya ya di sini ada aku pikir ya enggak disetai memang dari pabrik kalau efek nih pengen banget dipunya apa efek aku tuh jadi harus nyobain dulu kalau nyobain dulu mana yang suka aku denger di orang itu dia soalnya kayak gini pakai efeknya ternyata pas aku coba itu di aku tuh soalnya kurang oke jadi karakternya masing-masing ya kalau dulu panggung pakai efek apa apa aja yang ada di panggung Oh pinjemin aja dulu terus dulu kan jangan kan efek aku gitar aja minjem aku gitar elektrik tuh minjem ada kamu kamu drop masih drop enggak aku standar aja standar Oke terus biasanya di kampung tuh ada temennya Abah punya gitar listrik aku minjem ke dia gitu jadi kalau mau terus kesini-kesini Abah tuh ada yang jual butuh ngejual kita ada yang ngejual 500.000 dulu tuh cincin lagi printer telekaster telekaster Oke tapi yang Cina ya enggak tahu sih itu pokoknya pas dimainin ngerasa meta banget lah itu jok 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 padahal pasti dengerin lagi sekarang ini metanya dari mana tapi dulu bangga banget berarti pengen yang dipunya gitar Gibson 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 SG eh iiii serep sama ampli kamu gitar sih apa drum pengen punya apa Tama 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 satu set itu ya ya oke kalau udah berbeda sebabnya kalau punya uang pengen beli lagi tipe yang sama enggak aku kayak Nilar itu sih dewe dewewe iya iya pengen tuh aja oke kalau simbol punya favorit mereka sih nah itu ya mendengar gitu semoga ada yang mendengar Oh tuh silahkan tuh ada yang mau endorse voice of Baceprot disini langsung aja tuh udah dikasih tau merek mereka suka ega simbol apa namanya eh kulit-kulit kulit-kulit kayak apa snare segala macem eh snare kulitnya kamu seneng seneng yang snare yang tebel atau yang tipis gitu sih aku suka snare yang tebel tapi suaranya pengen kering tapi aku nggak tahu tuh komposisinya harus apa oh dijemur kali-kali harus yang dari kayu ya kayu harus di kayu oke jadi yang pengen-pengen-pengen itu nggak suka ya pengen yang kayak om buras oh iya kamu Widi pengen punya bass apa Nah video yang kamu pengen Vendor 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 apa tipe apa aku tuh apa ya soalnya aku pas latihan terus om alan bawa bass nih kamu kan Bas aku bengkok om, ininya Neknya, iya Kenapa harus diubin? Atau ketindian? Gak tau, pokoknya udah dua kali dibenerin sama Om Alain Ini bas kamu parah Katanya kayunya itu Kayunya yang masih muda Katanya bakalan gak awet Musi yang tua kan Ya udah kamu Bas ini aku benerin, kamu mainnya Pake bas aku aja, kata Om Alain Terus Om Alain bawa bas vendor Ternyata enak, gak tau yang Yang apa-apanya Kalau sound itu ada yang Kepengen gak sih? Ampli atau apa? Pengen ampli Ampli apa yang kamu pengen? Ore Tuh ya, semua sudah Apa namanya, gearnya sudah disebutkan Buat yang punya studio musik Atau alat-alat musik Melodia mungkin deh Silahkan lo kontek-kontek Udah Udah dapet endorse-endorse gak sih kalian? Baru support 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 aja Dari Gini aku tuh Pernah Wajib kan dari sektor aku sama Widi Terus Siti Seneris Seneris Habis itu karena gitarnya Dapet kelingki Dan dipakai main itu berat Gak kuat Aku ngangkatnya Dipulangin lagi Tapi gak balik lagi Jadi gak support lagi? Gak Ya, aku pake gitar yang lama Jadi pake gitarnya Aki Baron Ya, dulu itu yang Ibane Baru Ya, ya, ya Habis itu sekarang aku pake Gitarnya Om Rai Om Rai KPR KPR Oh Katanya karena Lama gak dipake yang Gimson tuh Terus Soalnya Lydia tuh terlalu metal Oke, ketemu sama Si KPR gimana? Dulu dia pernah Ikut ke kampung kita Berikut ke kampung kita Iya, berkunjung Oh gitu main? Jadi dia tuh gak Jadi jalan-jalan gitu Ke kampung kita Terus ke rumah-rumah kita Terus Ya gitu-gitu Ngobrol-ngobrol Main aja gitu ya? Iya, main aja Lihat kalkung Di rumah Siti Terus kalian tuh pernah sepanggul sama Jambrut? Iya Iya kan? Itu tahun berapa sih 2019 ya? Iya, 2019 Itu di Ancol Ancol Iya, dua band doang Jambrut face of a jeprot Dan uniki di posternya Face of a jeprot Di atasnya Jambrut loh Wih Itu Acara apa sih? Pesta Pantai Pesta Pantai Kalian bawain berapa lagu? Itu kita bawain 9910 laguan Ngobrol gak sama personal Jambrut? Ngobrol Ngobrol Terus Kata Apa sih? Om Ajis Tuh maka kawin Jangan-jangan dulu Itu katanya pusing Siapa Om Ajis? Iya Si Ajis Si Ajis gimana? Ini Ajis gagap bukan sih? Bukan 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 Om Ajis MS ya Instagramnya itu Oh iya iya Ajis Jambrut ya? Jambrut Oh iya iya Gak boleh Petuanya gak boleh dikacapi cepat Iya Oh Lir Aku langsung berpikir Aduh Om Ajis udah nikah Terus dia bilang Pusing Kayaknya aku jangan dulu Terus hampir setiap yang ditemuin pasti gitu Jangan nikah Jangan nikah Tapi mereka mah baik-baik ya? Baik-baik Seru-seru ya? Seru-seru Siapa lagi pernah sepanggung sama siapa lagi kali ya? Sama BK Burger Kill? Iya Ketemu sama e-band segala macem? Iya Ngobrol-ngobrol? Udah Karena waktu itu udah mau naik panggung Gak sempat? Jadi kita udah mau pulang gitu Oh Cuman ketemu Setapasan aja sih Siapa lagi musisi Indonesia yang pernah sepanggung? SID SID Oh SID Ngobrol gak sama SID? Iya Waktu itu kan pernah kolaborasi Ngobrol itu sih Oh iya pernah kolab sama SID Iya Itu kalau apa sih? Itu di PRJ Bine Ketunggal Ika juga Jadi Diajakin sama om JRX-nya Hmm Gereng Nge-DM Katanya ini dari SID Eh email apa DM ya? Kepala lagi DM dulu ya DM Katanya mau gak Pas DM gak dicek dia ngomongin gak? DM emailmu Sak Gak 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 Terus katanya Mau kolaborasi Kita tuh Ini Takutnya itu akun fake Ini SID berangga Katanya nanti malu Terus ternyata Oh iya bener Bisa kolaborasi Terus Pas Itu Di PRJ tuh Ada yang mau ini Support make up katanya Iya Oh iya? Iya Mau ini gak Ata didandanin Ada yang DM Oh yaudah nih Kita kan seumur-umur Gak pernah dandan loh Terus Yaudah Itu kan acara gede Malu kalau kita Ini apa Iteng-iteng gitu Apa Maksudnya Kusan Make up-nya gitu Lalu kalau kusam Katanya gitu Terus Dia dateng Itu kaca malah jadi Kayak patung Tempel banget itu Kak ini make up-nya Boleh gak Apa Ditipisan aja Kita hitam juga manis kok Bukan berarti gak cantik Terus katanya Gak ada make up yang tipis Gak ada Harus tebel Jadi kayak berkante Satu orang Satu jam Itu pas keluar Jereknya Jadi cantik-cantik Atau bisa Kacau malu banget Dia bilang gitu Sampai Buka matanya Begini Terus Dikasih Itu manggung Pake sepatunya itu Iya om Itu kasih sepatu Kasih sepatu Kita ganti sepatu dulu Sepatu apa? Sepatu Apa Yang segini nih Warna putri Sneakers gitu Terus Pakainya Baju apa? Pake Ditunjuk Nanti Dikasih Ini apa Produknya Om Diring Dikasih Jadi kita Dari dia aja Itu Seperangkap Alat itu Itu kolaborasi Boin lagu apa? SID yang Jadilah Legenda Berarti kalian latihan dulu dong? Dilatihan pas Jackson aja Wah gokil Bersatu Ngedrama gimana dong? Lu sama jering gitu Pangku-pangkuan Bareng Oh bareng Iya jadi parent Jadi aku Jatih Om jerek aja Tapi kita dikasih part Buat solo Itu pertama kali Si jering Ngubungin Tanya gak Tau dari mana? Enggak sih Kita Saking exciting Aduh ini musisi Gede nih Bisa jadi Ya mungkin Mungkin Kayaknya Tau dari sosmed Soalnya saat itu Kita tuh lagi Ramai-ramainya Di IG Diajak lah Menjering nih Waktu habis interview Dari New York Times Kalau gak salah Oh iya VOB itu pernah di interview Yang sama New York Times ya? Iya The Guardians Pernah Iya The Guardians Pokoknya media-media besar Di luar negeri tuh Hampir semua tuh pernah gitu kan Banyakan tuh kayak Mereka tuh salut sama Pergerakan kalian gitu kan Kayak melawan stigma Tadi yang Yang seperti Gede bilang ya Dan positif-positif semua ya? Iya Beritanya ya? Beritanya positif Komennya aja Iya Komen netizen Indo ya Iya Terus siapa lagi Musisi yang pernah Kolaborasi atau Sepangu? Yang seru-seru siapa sih? Yang ngobrol di backstage Ada gak sih? Kolaborasi sih Siapa lagi ya? Hah? Siapa lagi? Siapa lagi lupa Terus kalau Di backstage tuh pernah ketemu Awas suka sama Gigi tuh Ketemu sama Gigi di backstage Sama Mami Yuk kita nonton Gigi Terus ketemu di backstage Armanya kayak Kadariola Kadariola Kayak gitu-gitu Sunda banget Iya, Sunda banget Terus Dia ngomong Indonesia aja Masih Sunda loh Logat ya Si Arman habis sekarang Terus katanya Kalau bilang F Katanya yang benar gitu Ya kan gitu F tuh kayak terus Kalau bilang F Ya kayak gitu Asih sih seru-seru orangnya Oke Sama-sama Nah Panggung Target panggung kalian Udah gue cita-cita Panggung di tempat ini nih Ada gak sih? Apa Widhi? Dimana? Di Indonesia? Beluar negeri boleh Indonesia boleh Indonesia dulu deh Beluar negeri Ada gak? Jogja Rokarta Jogja Rokarta Iya Ini tuh Waktu itu ada Rinta Pernah? Iya Pengen Pengen Soalnya pernah di Ini ya Apa namanya Yang Kiki Ucup tuh Yang di Kemayoran Apa? Sinkronize Oh iya Pernah kan? Sinkronize kan? 2017 Sinkronize Iya Gue gak ngerti deh Penonton Sinkronize tuh Pas lu lihat-lihat Dia mengagumi Kalau asik mah joget aja gitu Jangan ditahan Jangan ditahan gitu Mungkin mengagumi kali Baru pertama kali ketemu sama lu kali ya Jadi kayak Gue Aduh Terkesima gitu Jadi kayak diem aja semua gitu Sinkronize 2017 ya? Iya Itu sih kita gak berekspektasi Maksudnya Ada bakal ada yang nonton Soalnya itu barengannya sama The Sigit Kita di panggung ini Di panggung ini Kita Sigit disana gitu Aduh ini pasti udah abis sama orang Ternyata Yang Ngerumut tuh banyak juga Nonton gitu Terus Cuman yang Bikin tegangnya Gak bisa diajak komunikasi Itu panggungnya Kayak Diam aja Terus Kayak Eh ini gimana apa kabar? Agak ngelode gitu Ini apa mereka gak suka ya sama kita Musiknya gak enak buat dijogetin apa ya? Gitu-gitu Terus Udah lah Bodo amat hajar aja Ajar aja gitar mati Ajar aja Ganti gitar Mana itu gitar yang support Terus gak pernah dipake latihan Pas panggung mau dipake? Iya Aduh Mati lagi Terus pake gitar itu Ternyata Soalnya enak Tapi ya itu Jadi Mesti begini kan kan gitarnya Panggung di panggung luar negeri deh Pengen banget Kalian Ada disitu apa? Rock in Rio Rock in Rio Sama yang di Jerman apa? Metal tuh Oh WOA WOA Apa? Sifat tanah Oh iya 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 Pengen tuh Pengen 2019 Maren Paken Open Air tuh Gak ada Cancel 2021 nih Bahaya-baya tuh yang main tuh At The Gates Terus Sli Dying Online Ah gue gak tau tuh Terus ada Dropkick Morpice juga Ada si Misfit Tapi satu-satunya Satu persendil doang Ini keren-keren sih Pengen disitu ya? Pengen Semoga amin doang Amin Amin Oke peran gue Yang mungkin udah dilontarkan Kepada kalian semua gitu kan Anggapan kalian soal musik itu haram gimana? Aduh maaf aku ketahang buat ketawa Pasti ada yang nanya dong Gak mungkin gue doang Wosen itu Kalian jawab apa? Ya Emang kita Bawa keburukan apa sih Dengan main musik gitu Nah itu kan Maksudnya Ulama aja tuh masih banyak yang Ber-ber-bertentangan gitu Kita gak bisa menghukumi gitu aja Kita ngomongin sealat musiknya ya Bukan keseniannya ya Iya Alat musik Gimana kita mau menghukumi alat gitu Maksudnya Gimana Bagaimana kita mau menghukumi alat ya Kalau buat kita sih Kalau musik itu Kalau Biasanya kan yang dipakai dasar itu Karena orang katanya Musik itu menjauhkan kita dari Tuhan Iya Iya Kalau main musik 24 jam gak ibadah Ya iya Lupa Bikin lupa gitu kan Bikin jauh Terus Gimana dengan orang yang justru dengan main musik itu Makin deket sama Tuhannya Nah itu gimana coba Gitu kan Kita gak bisa menghukumi Cuman halal-halam hitam putih gitu kan Betul Betul Gak ada kata baku mungkin ya Iya Karena balik lagi Kehidupan spiritual kan Tidak semua orang tuh sama Iya Iya Dan Tidak semua orang bisa ngejat satu sama lain sih Kalau menurut gue ya Dan itu yang kalian lontarkan nih Kalau bisa ada yang jawab kayak gitu Iya Ada yang nanya kayak gitu Iya Banyak Makanya kita sampai bikin apa ya Kayak konten gitu di Youtube Oh iya sih Ada deh tonton Apa-apa Apa namanya Apa namanya Di situ apa sih Judulnya apa Kalau gak salah di judulnya itu halal Halal-halam sama dengan damai Jadi menurut kita Yang haram di musik tuh Ketika kita ribut gimana cara Menghukumi musik itu Jadi orang yang menghalalkan sama haram tuh ribut Itu yang haram sebenernya Oke Karena keributannya itu Karena keributannya itu Youtube-nya tuh voice of Baceprot ya V.O.B Voice of Baceprot tuh langsung itu Subscribe Iya Aku tuh pasti nge-Youtube Iya Udah lama gak Udah bikin konten ya Terakhir itu kapan Tanya kapan ya Kemarin Oh kemarin Oh kemarin Karena banyak orang yang nanya Kalian tuh di Jakarta ngapain aja Jadi kan kalau Banyak Kita gak update apa-apa kan Iya Terus Ya Di kemarin tuh bikin kayak Semacam Klarifikasi Kayak ini Telegram Artis besar Jadi Kita tuh sama 3 bulan disini tuh 3 bulan pertama tulis Dibilang-bilangin gitu aja Terus mungkin mereka khawatir Takutnya kita di Jakarta gitu Apa Kenapa-napa Kenapa-napa Ada gak sih nama fans VOB apa Ada gak sih Ada Sahabat VOB Balad Ceprot Balad Ceprot Iya Weh Balad Ceprot Ada Balad Ceprot Bagian mana Garut Cabau mana Cabau mana nih Ranting mana Kalau sekarang-sekarang di Label apa Ada label masuk Atau manajemen Bikin Kita masuk Masuk label yang kita bikin sendiri Oke Hotel manajemen 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 yang gimana Manajemen talent gitu Yang ngurusin kalian Ada gak sih yang ngurusin Sama Mami Nadia sekarang Mami Nadia itu Oke Terus Kalau tertarik untuk Gabung sama major Kalau ditawarin Misalnya kayak Sony Atau Musika gitu Ditawarin Belum kepikiran Tergantung tawarannya ya Nah Mereka tuh ada Pengen bikin merchandise ya Iya Kapan Rilisnya Masih proses sih Oke Jadi ceritanya pengen bikin pijutan gitu Kayak Baju kaos kan Iya Mungkin Mungkin Gue beli loh Ukuran L ya Size luar Size lokal Biasanya size luar Size luar Gue L Iya Soalnya perut gue makin Gula-gula Kapan Rilisnya kapan Belum Tahu sih Masih proses soalnya Oke Nanti Update aja di Lihat di Twitternya Iya Pantau terus Instagram V.O.B Ya gak Youtube Youtube-nya Youtube-nya V.O.B Voice of Baceprot The other side of metalism Oh Kalau Twitter Baceprot Voices Ya kalau Instagram Voice of Baceprot Oke Nah ini Tadi kan kita udah Lempar ke Orang-orang nih ya Soal yang namanya Voice of Baceprot Banyak yang Pertanyaan menarik ya Kita coba Baca satu per satu Di Instagram Ini udah Satu jam Lalu Ada 371 Pertanyaan Dijawab semua ya Enggak Oke Farhan reaksi orang tua Gimana kak Pas pertama kali ngeband Udah dijawab tadi ya Gak ada niatan Pake musik Hadroh Bosen gak denger orang Ngomong musik itu haram Udah dijawab Yoga Pratama F Sebenernya apa sih Yang kalian Ekspetasikan Dengan konsep Seperti ini Ke industri musik Indonesia Pengen tau pangsa pasar Yang gimana Yang mau dikejar Cita-cita kita dari dulu Itu bikin pasar sendiri Cita-cita Pasar sendiri Iya Oke Jadi gak peduli nih Biarin aja Paling jauh Manggung dimana Kalau kata Denny Saputra Denny D. Saputra Thailand Thailand Iya Kita pernah main di Thailand pernah Iya Itu acara apa cuy Itu Apa sih Bangkok BNL Iya Bangkok BNL Jadi kita main sama Kayak band cewek Dari Filipin Dari Pokoknya di Asia Gitu Terus Itu Kita di ini loh Diusir sama Satu pepe Kenapa Kenapa Lagi cek Lagi cek Lagi cek Lalu Terus ada Tiba-tiba Ada Kanakam Kayak gitu Marah-marah Dia tujuk-tujuk Tapi dari mata Sama menuju Pasti diamaran Ada apa-apa Kita mah Ngumpet aja Di belakang ampli Ternyata Menjengah di ini loh Dipindah Jadi awalnya tuh Kayak di Gedung tua Dipindah jadi ke Cafe Cafe kecil Jadi yang nonton tuh Harus Biliran Satu lagu Misal orang Kenapa? Gak-gak-gak-gak-gak Karena sempit Gagal apa di pindah Gak-gak-gak Gak dapet ijin Katanya sih Ada yang protes Di situ Tapi kita gak tau Biliran Terus dipindah Kalian doang Atau semua band? Acaranya itu dipindah Tabi kan Thailand gitu kan Tapi itu merasa Mental banget ya Iyi Polisir Itu berarti Pertama kali keluar negeri? Pertama kali Gimana orang tua Kayak Wah anak gue bangun di Thailand gitu. Ada. Ngomong-ngomong gak sih. Widi atau Siti itu. Mama aku sampai ngenterin ke bandara. Oh iya. Iya. Pakai charter anggot gitu gak? Enggak. 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 Sampai ikut dulu. Katanya. Ya gitu loh pokoknya mama nangis. Mama bangga. Kamu bisa keluar negeri. Bisa naik pesawat. Iya. Terus. Jadi sebenarnya om 2017 itu. Kita sempat ada tawaran buat media Amerika. Di Global Citizen. Oh iya. Global Citizen. Itu gagal. Karena visa ya. Iya. Visa kali gak keluar. Enggak kekejar. Enggak kekejar. Jadi visanya yang ditolak atau emang belum keluar hasilnya? Jadi emang waktu dia tuh ngasih tahunya mepet. Dari sananya. Oh. Sebenarnya bisa sih kalau mereka kirim surat ya. Dari perwakilan bikin surat. Terus bawa ada rekomendasi dari acara ini. Itu bisa cepat loh. Terus katanya kan itu visa kerja ya. Betul. Kayak gitu. Karena itu udah excited mau ketemu. Iya. Ketemu relo gitu. Oh iya. Wah itu gak. Kasian banget. Itu kepikiran banget. Ngibin-ngibin itu pasti kalian. Iya. Takut disangka ngebohong. Iya. Sudah gembur-gembur. Tapi masih ada di kampung. Tapi masih ada di kampung. Wah ada-mada katanya ke Amerika. Ibu nih gitu. Sudah lama itu di kampung. Iya. Sekala macam lurah udah ke rumah. Oh iya. Iya karena kan lulus itu kan surat-surat. Oh. Itu langsung. Iya ini cucu mau ke itu ke Amerika. Iya. Iya gak tau dia kakek dari mana. Aku gak kuahnya cucu ya. Jadi banyak saudara. Banyak yang bilang saudara ya. Oh tuh rame tuh. Di kampung tuh. Mau ke Amerika tuh. Eh bu. Rusu ya. Rusu itu di udah. Abis dari Amerika katanya mau keluruh di Eropa. Siapa yang bilang. Udah rame-rame. Rupanya di kampung. Bikin pusing banget mana malu. Iya. Terus keluarga kampung gimana Siti sama Widdy. Udah tau mau ke Amerika. Dia tuh ya kayak keluarga Marsa. Jadi di gembur-gembur. Iya. Terus kalau gak jadi. Terus gimana gembur-gemburnya. Gak jadi. Kok kan gak punya speaker. Itu juga sama. Iya sama. Gembur-gembur tuh keluarga. Aduh sayang banget ya gak jadi. Iya iya sayang banget. Tapi orang tua ngerti kan. Kalau visa akhirnya ribet gitu. Iya. Terus orang tua di kampung kayak. Beneran bisa nih. Bukan karena kalian pake kerudung kan. Katanya gitu. Enggak mah bisa. Aku bilang. Iya soalnya katanya tuh ya. Kata itu pengamat ini. Kehidupan. Katanya Amerika tuh gak menerima orang berjibat. Kata siapa aku? Iya. Goreng gitu. Nama aku juga kan. Ui Siti Aisyah. Yang ada Siti Aisyah. Gue boleh masuk ke Amerika. Nih. Gue waktu pertama kaya Amerika. Ketakutan gue juga sama. Nama gue Abdul Govar Hilma. Oh ada Abdulnya. Ada Abdulnya. Enggak. Terus? Sebenernya kunci. Untuk ditanya-tanya sama Dubes. Adalah. Kita jangan banyak omong. Oh. Karena depan gue nih. Depan gue tuh ada orang kaya. Iya pak saya tuh udah lima tahun. Eh tiga tahun di Amerika. Anak saya disana segala macem. Eh ditolak. Hmm? Iya. Kalau gue tanya gini. Disana keperluan apa? Oh lagi menghadiri conference. Handphone waktu itu. Merk handphone. Gitu. Ada surat rekomendasi? Ada. Kerjaan pokoknya kita jangan sosok bahasa Inggris. Karena dia jauh banget bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi seadanya kita aja gitu. Terus ditanya. Kerjanya apa? Hmm penyakit radio ya? Kata dia. Iya. Apa enaknya penyakit radio? Hah? Kata dia gitu. Saya bisa beritain apapun yang saya mau. Oke. 5 tahun dapet. Kok gampang? Sudah itu. Iya. Jadi emang katanya kuncinya sih emang. Kita jadi diri kita sendiri aja gak perlu nge-bluffing atau apa gitu. Dan sayangnya ini bukan karena masalah itu ya. Karena mepetnya itu kan. Iya. Berarti kalau di Garut tuh ngurusnya dimana? Kita ke Jakarta. Oh ke Jakarta? Jakarta. Oh iya. Bisa disini. Iya. Terus saat itu tuh yang paling tiba tuh emang aku. Karena mama sama bapak itu gak punya surat nikah. Oh ibu di kampung. Iya. Katanya surat nikahnya digelapin. Aduh dulu. Malahan itu sama abak. Ini kamu anak hasil apa? Bangga. Itu tuh jangan salah paham dulu. Itu tuh katanya. Mana kan mama kan dulu istilahnya nikah sama bapak itu di pusat kota. Di Garutnya kota gitu. Jadi harus dari kampung ke Garut kota. Balik lagi ke kampung lagi gitu. Katanya kalau mau surat nikah katanya. Ini dulu katanya harus kawin lagi. Harus ada itu lagi. Buktinya. Iya jadi harus keulangan kawinnya. Akhirnya mereka ulang. Jadi mama gimana? Masa mau ulang lagi? Enggak gak mau malu kata mama gitu. Yaudah katanya sama abah. Ini pak jadi buat ke Amerika. Kenapa gak bilang? Bisa diunus katanya gitu. Kepasti lurahnya. Kepasti itu yang ngawininnya. Aduh itu malu banget. Disangka apa? Oh jadi upacara ulang gitu ya? Iya. Akat ulang. Harus akat lagi. Akat surat nikah. Oke. Pas sampai sini ditanya. Emang berapa umurnya? 17 tahun. Kalau udah 17 ngapain pake surat nikah orang tua? Tanya KTP aja. Iya. Akat juga gila. Tahu gitu ya? Iya. Berarti lu masih belum 17 dong? Eh Widhi ya? Aku. Widhi ya belum. Pake surat kuasa dia. Oh surat kuasa dia dimana Wid? Abah. Pokoknya Abah yang bikin. Abah yang bikin. Iya Abah jadi walinya. Jadi wali kamu. Karena kamu masih 16 tahun. Iya. Aduh sayang banget ya. Iya. Itu kalau gak sibuk urus-urus itu bakal kekejar itu. Iya sih. Aduh. Terus KTP juga belum jadi. Udah 4 bulan bikin gak jadi hari itu. Di sana belum jadi? Kelurahan di sana? Eh kecamatan ya? Iya. Belum jadi? Dulu tuh lama. Bikin gak jadi. Harus foto tuh. Foto. Sekedar foto aja. Muka tuh harus ke kecamatan lain. Oke. Jadi lama gitu. Semoga nanti VOB bisa langsung kameri kami. Amin. Oke pertama berikutnya nih ya. Masih di Instagram. Paling pengen collab sama siapa sih? VOB. Kalau kata Fidel Castro. Siapa ya? Musisi dunia. Musisi dunia. Lokal apa? Bebas. Bebas. Lokal boleh, luar boleh? Sistem obudang. Sistem obudang. Sistem obudang. Ega. Itu salah satu vokalis yang menurut gue tuh luar biasa ya. Iya. Aduh. Nyanyi kayak ngaji tuh. Iya. Cengkoknya tuh cengkok banget. Kola-kola itu berasa banget tuh. Iya khas banget ya. Khas banget ya. Oh ini dapat salam dari Extreme Merch katanya. Ah. Oh. Extreme Merch. Johnny Okta. Bang mau nanya nih. Setelah dari kemarin pada personel VOB latihan. Apakah ada proyek baru dengan genre yang berbeda? Atau masih dengan musik bising tapi menenangkan hati? Cie. Menenangkan hati. Ada gak sih beda genre atau masih stay di sini? Masih stay sih. Paling kita masukin hal-hal yang baru. Kayak. Ya hasil less lah. Apa? Hasil less. Hasil less itu dimasukin ke lagu. Terus kayak masukin unsur-unsur yang lain gitu. Biar kalian gak bosen aja. Oke. Biar kita gak bosen juga. Ada hasil lagu baru? Segera. 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 Mau recording tapi? Iya. Insya Allah. Single berarti single ya? Single. Oke. Oke. Semua pertanyaan di sini sepertinya kita sudah. Oh ini nih. Damar Dhani 707. Kalau lagi ngetuning gitar. Ngetem, ngetem. Pakai lagu apaan? Pakai Peter Pan gak ya? Semua tentang kita. Tongteng, tongteng, tongteng. Kamu apa kalau ngetem gitar? Pakai lagu POB yang pertama yang gitu. Ngabring-gabringan. Karena bassnya. Deng, deng, teng, 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 teng. Itu enak banget. Deng, 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 deng. Itu pasti pake gitu. Ngetem itu? Iya. Kamu juga? Iya. Gitar sama bass A. Iya kan bassnya gitu. Pasti lagu itu. Oh. Cuman itu aja. A, D, G, E gitu. Ngetemnya pake itu? Iya. Kamu ngetemnya pake apa? Deng, deng, teng, teng. Gak, gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak. Berikutnya ya. Febriantara. VOB ketemu Bang Gopar yang kepikiran pertama kali apaan? Takut gak? Atau malah gemes? Gak, gak. Gemes. Takut gak? Kalian takut gak sih ketemu gue gak ya? Deg, dekan sih awal juga ya. Takut dikuliti. Awalnya liat, liat. Udah sebenernya udah dari dulu kan suka itu. Karena viewersnya tuh kan. Wah itu banyak terus kan. Biasa aja sih. Tapi berbeda dengan yang lain ya. Tapi gue suka gitu. Malah ya, gue tuh kayak pertama kali ya. Gue tuh bikin konten. Yang gue undang adalah. Semakin lu request tamu. Next bang, next ini bang. Semakin gak gue denger. Ya gue tuh suka ngundang sesuatu yang gue suka. Makanya VOB tuh kayak harus gue undang nih. Ada yang bilang kayak. Bang, bandnya gak terkenal. Iya bodo amat. Karena gue suka gitu kan. Dan fungsinya adalah. Ngobah-ngobah memperkenalkan band-band yang mungkin lu gak tau. Jadi menurut gue tuh sesuatu yang gue suka aja. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Gue yakin banget itu hasilnya memuaskan. Iya bener banget. Begitupun gak ada musik kalian gak? Ada gak sih yang kayak. Coba tambahin musik ini dulu gak ada yang mengintervensi gitu. Itu udah. Banyak. Banyak. Ini sampe yang paling kesel tuh. Gitar. Khusus gitar kalau di panggung. Itu banyak banget tangan yang ikut campur. Kalau mau manggung. Bisa lagi cek sound. Enak nih. Tiba-tiba. Eh coba ini lagi. Kok ini beda? Tiba-tiba pas nengok belakang lagi ada yang begini-begini. Itu ngapain? Ini lagi puter-puter. Aku tuh suka kesel. Soalnya di antara tiga tuh aku doang yang digituin. Kenapa? Orang tuh mendadak semua jadi tau gitar. Oh. Jadi ada orang lewat. Ini misalnya aku orang puter. Jalan. Ini lewat puter banget. Amcik iseng banget. Ya Allah kesel banget. Kalau di panggung. Tanyak banget tangan yang ikut campur. Terus gimana kalau gitu? Udah. Itu udah pasti bete. Bet-bete aja. Terus. Yang paling. Kesel tuh kalau misalnya di panggung. Udah tau kita tuh konsepnya. Eh nanti konsepnya. Siti dulu ya yang masuk. Sama orang panggungnya. Masuk cepetan. Orang udah ada gimmick sendiri. Jadi gimana sih? Iya. Gimana sih yang paling sebelumnya? Jadi ribet ya? Ribet banget. Apalagi yang di luar-luar. Kayak gitu. Ini bagus nih. Kalau ditambahin ini. Misal personilnya. Tambahin apa kek? Kecewka apa? Apanya nambah personil. Karena buat ukuran cewek itu. Bertiga tuh kosong. Katanya gitu. Tambahinlah satu lagi. Terus reaksi kalian apa? Bertiga? Bodo amat? Aku awalnya bodo amat. Cuman hanya mereka. Yang paling sering di request itu. Vokal. Kenapa? Nambahin vokalis dong. Katanya gitu. Katanya itu vokalnya gak cocok. Betul. Tentu orang bilang. Bodo amat musik-musik gue. Nanya mereka. Eh siapa tau. Aku doang gitu ya. Kayak gitu. Takut disangka egois. Kalian mau nambah vokalis gak sih? Kalian jawabnya apa coba? Gak mau. Gak mau? Kenapa? Karena kita tuh kalau ngobrol sama orang aja. Kayak apa ya? Apa? Gak tau. Kayak diam gitu. Jadi kayak ada hal yang gak sefrekuensi sama orang. Ngobrol aja kita sama orang tuh susah gitu. Makanya aku gak punya teman. Apalagi kalau ngeband gitu. Nanti takutnya malah lama-lama itu. Apa adaptasinya ribet ya? Iya. Maksud aku. Kamu gak mau nambah vokalis? Enggak. Udah segini aja? Udahlah kemistrinya udah. Udah dapet. Tuh. Udah. Terserah tuh. Nah berikutnya nih ya. Eh. Sakarap kud. Kak Siti punya pacar gak? Iya. Itu tuh. Kak Siti tuh. Kak Siti punya pacar gak? Tadi udah bilang gak punya ya? Enggak. Enggak punya. Dia suka asal elunya gak alay. Pada main tiktok gak sih? Kalau aku guntur sih. Punya aku. Dia punya. Buat hiburan aja sih. Kamu punya tapi? Enggak. Punya Widi. Oh Widi. Jadi aku sering diajakin mereka berdua. Terus masukin konten. Sekarang tiktok tuh kalau digunakan. Dengan benar. Nah segala. Benar. Sebenarnya kan segala itu. Segala sosial media kayak. Instagram apapun itu. Ya kalau digunakan dengan benar kan. Kayak. Sekarang kan tiktok tuh udah. Banyak banget ya. Hampir semua kalangan. Jadi ya. Masukin musik kesanapun. Bisa banget. Nah bisa banget kan. Namanya juga media promosi ya. Iya. Apa aja ya. Banyak sih. Apa? Ibadah. Iya betul. Ibadah gak? Sering sholat gak? Tadi kita udah jawab ya. Sering sholat gak? Kasih banget. Berikutnya. Sepertinya semua udah ditanya. Kita beralih ke Twitter. Aduh. Twitter ada 168 pertanyaan. Apa? Respon orang tua udah jawab. Band Garut far kan? Iya betul. Asya Rizky. Arah musiknya lebih mirip ke siapa bang? Band luar siapa? Band dalam siapa? Kalau ada. Ada gak sih? Influence banget banget gitu. Terinfluence sama band ini gitu. System of Down tadi ya? Kita sih sukanya System of Down ya. Tapi gak tau. Kita gak merasa musik kita tuh sama kayak mereka. Tapi gak tau tuh yang dengerin. Kalau kita sendiri sih kayak. Kita tuh musiknya sama kayak siapa sih? Gaya-gaya. Kita juga bingung. Kita juga bingung. Kayak beda sendiri aja gitu. Ngegroove musiknya. Ada distorsi. Tapi nge-rap. Ada nge-rapnya ada nyanyinya juga. Mungkin bisa dibilang hip metal pas. Lagi ngetrendnya di Indonesia jaman dulu kali ya? Mungkin. Ya bisa dibilang ya? Bisa dibilang kayak gitu. Bang, kalau kata Ardian. Pose lu kayak ngobrol bareng Pak Harto bang. Oh iya, di foto tadi ya? Pak Harto. Oke, dari Bedug. PRS. Ketika ada tawaran menjadi band pembuka sebuah event. Impian masing-masing personel. Pengen menjadi band pembuka siapa? Marcia dulu. Sleep note boleh juga tuh. Sleep note. Made. Gak apa-apa dong kita kan. Nama juga Cita-cita ya gak? Cita-cita. Kamu Siti? Lame of God. Lame of God. Benar gak sih bacanya? Bener, bener. Kamu suka Lame of God? Suka banget. Kamu? Dream Theater. Dream Theater. Siapa basisnya? John Yoo. John Yoo, iya. Suka sama dia? Suka. Kamu bisa gak sih yang basisnya senarai 6 gitu? Pernamanya gak? Basis yang senarai 6? Belum. Belum pernah. Itu kayaknya seru deh ke momen itu. Tapi aku gak punya basnya. Endorse disini. V.O.B disini. Tadi udah sebutin alat-alatnya tuh mbak dia tuh. Gue tuh mau bikin studio musik di atas tadinya. Kalau misalnya jadi, kalian main-main aja ya. Siap. Pakai drum yang marching band tadi. Mau collab sama Nisa Sabian gak? Kamu kata si Adnan Saipulan gitu. Diajak nih sama Nisa Sabian. Kamu mau gak collab? Kita masih kore sama siapa aja. Iya, gak apa-apa ya. Asal seru-seruan aja gitu. Iya, seru-seruan aja. Kan seru tuh ngajak Nisa Sabian nyekrim gitu. Nisa Sabian itu tuh penggemar musik hardcore. Iya. Dia tuh suka banget sama street answer musik Jakarta. Iya, kalau dari denger cita-cita orang tuh kalau ada geek gitu. Hardcore dia sering dateng. Si Nisa Sabian itu. Iya. Mungkin kalau gak Nisa Sabian, Nisa Zilzian ya. Oke, berikutnya. Herdana Dwi mungkin udah dijawab, tapi gak apa-apa coba. Gimana rasanya jadi anak metal di sekolahan? Kalian siap-siap aja di asingkan. Kalau dulu gitu. Sekarang anak metal banyak yang di sekolahan kan. Dulu kita gitu. Jadi disebut, ini dengerin musik kesurupan kan aja gitu. Terus ya kayak gitu-gitulah. Tapi asik aja sih. Semakin banyak temen gak sih di musik ini? Gak. Serius? Kalau dulu di sekolah gak? Di sekolah gak? Di sekolah gak. Kenapa? Mereka tuh apa sih? Padahal ngiri atau apa sih? Sebelnya sama mereka. Mereka tuh bilang, P.O.B tuh eksklusif. Katanya gak bisa dimasukin orang luar. Katanya bergaul-bergaulnya. Jadi kita kan bertiga terus. Oh. Dulu. Bukan eksklusif sih. Masalah kenyamanan berteman aja kan. Terus kan kita sebelum bertiga juga. Kita kan nyoba gaul sama orang lain. Kita gak ajaib tiba-tiba bertiga. Terus gak boleh kita gak terima temen lain. Enggak. Enggak. Eh gue pertanyaan gue deh. Cewek-cewek di sekolah kalian gimana? Kalau cowok kan kayak gitu tadi. Kalau cewek-cewek gimana? Ada iri-irian gak sih? Ada. Pasti loh. Gitu. Ada gitu-gitu sih. Kita tuh dulu langganan di labra kakak kelas. Kenapa? Kita gak ngerti yang pertama itu pasti katanya kita tuh belagu. Belagu? Belagu. Tunggu. Zaman gue. Cewek kelas tiga ngelabrak anak kelas satu. Biasanya satu. Enggak sih. Biasanya kelas dua ya. Yang lebih songong ya. Dibandingkan kelas tiga ya. Biasanya tuh kayak. Zaman gue kayak. BH-nya mentereng gitu kan. Pake gak pake kaos dalam. BH mau pep sapi atau BH hitam gitu kan. Berwarna gitu kan. Atau lo pendek banget gitu kan. Nah kalau kalian tuh apakah kalian di SMK kan kalian kan? SMK kan? SMP. Madrasah. Iya di madrasah kalau SMK. Lebih sering dilabrak di SMP atau SMP? SMP. SMP? Gara-gara apa? Belagu. Belagu. Kenapa? Kita gak merasa belagu. Apa sih? Kita tuh anak-anak minder berlagu dari mananya. Cuman ya. Mungkin kalau kita emang lewat. Kita emang gak nunduk-nunduk. Maksudnya ngapain gitu. Masalah-masalah nunduk aja menjadi masalah. Mungkin karena itu pertama. Terus yang kedua karena. Biasanya. Masalah cowok. Kenapa cowok? Cowok mereka. Cowok yang mereka suka. Suka sama kalian gitu. Iya. Misalnya kayak gitu. Terus. Eh lo kalau becek. Cowok gue. Masalahnya. Apa sih itu yang penting dari hal kayak gitu. Marah. Dimarahin gitu. Dikencet. Apa gimana? Jadi kayak gitu. Jangan belagu deh. Jadi orang. Emang kita ngapain gitu. Marahin apa kebasa sudah? Iya. Siatnya tong balaga. Iya. Tong balaga. Tong balaga. Iya. Terus. Kita kayak yang bengong. Kita belagu dari mana? Gitu. Gitu kayak gitu-gitu aja sih. Terus. Kalau enggak itu tuh ke teman-teman. Ke teman-teman sekelas. Cuk pengen banget deh. Apa? Nendang. Iya. Dia tuh. Dia yang paling langganan dimarahin kakak kelas. Dibandingkan kalian berdua? Iya. Kenapa? Kayaknya emang dia yang paling. Apa sih gak ada takut-takutnya sama kakak kelas. Oh. Bodoh amat. Terus. Emang kalau kamu dimarahin kamu. Kamu kelihatan takut-takutnya gitu. Aku kan agak itu sih. Agak polos mukanya gitu. Jadi kayak gampang diintimidasi. Padahal aku tuh gak sepolos itu. Aku gak sepolos itu. Kalian udah seperti kakak kelihatan. Jadi dia tuh sampe ada kakak kelas yang bilang. Yang maledong kasih pirda. Cod balaga. Gitu. Maledit tuh marahin ya? Itu yang mana. Oh iya iya. Nyambit gitu ya. Iya. Kalau Widih kalau itu barang gimana? Diem aja. Diem aja gimana? Tapi pernah ada yang labrak? Pernah. Ke kamu langsung? Iya. Gimana ngelabraknya? Kakak kelas. Tapi di depan abah. Jadi aku di kantor. Ada abah. Ada kakak kelas. Kayak gitu. Kamu kenapa sih kamu? Itu katanya apa sih? Kayak cowok aku tuh jadi putus nih. Gara-gara kamu kayak gitu. Mau diambil? Sana. Di copot kemana? Jogok pulau. Iya. Sokat lu gitu. Iya. Di depan abah. Padahal kamu gak kenal sama cowoknya. Kena? Kena. Kan kakak kelas. Tapi ya biasa aja. Dia merasa bahwa kamu merubut cowoknya gitu? Kenapa? Gak tau. Jadi kayaknya saat itu tuh yang kayak gitu tuh dianggap bener-bener keren gitu. Ngetrend gitu. Nah makanya kita tuh pengen bikin musik tuh jadi ya. Sebenarnya ada cara lain yang lebih keren gitu. Buat kalian terkenal di sekolah selain macarin cowok terkenal di sekolah. Iya. Percaya sama gue ya. Orang yang populer di SMA kalian atau di SMP atau di sekolah kalian deh. Biasanya tuh yang sangat populer, yang sangat apa segala macem. Biasanya tuh udahannya 10 atau 15 tahun kemudian tuh kayak biasa aja. Emang. Biasa aja. Emang katanya. Emang. Justru nih ya. Teman-teman gue yang dibully di sekolah gue dulu. Sekarang jadi petinggi-petinggi loh men. Jadi kayak maksud gue tuh itu semu. Iya. Popularitas di sekolah tuh semu. Iya. Jadi yang paling bener adalah kalian tunjukin karya kalian dengan sebaik mungkin. Iya. Dan itu yang kalian lakukan kan. Tapi efeknya adalah di bencana cewek-cewek ini kayak kelas. Kayaknya sampai sekarang pun kita susah banget udah dapetin fans cewek gitu. Jadi sama POB tuh yang suka tuh pasti main kita cowok. Kayak gitu. Tapi ada gak sih cewek fans karya? Ada. Ada. Gak berapa ada. Yang CS gitu ada? Baik gitu. Di sosmed sih. Mereka tuh dukung kita di sosmed gitu. Kalau di kampung sih jarang. Enggak. Jarang banget. Kalau soalnya kan kita masa sekolahnya tuh sebenarnya masa-masa sekolah kita yang real tuh berhenti sampai keluar MTS. SMK itu udah kacau itu. Kita pindah-pindah sekolahnya. Kenapa? Sekolah gak dukung. Oh. Pindah sekolahnya. Berapa kali pindah? Kalian satu sekolah terus SMK? Iya. Berapa kali pindah? Satu kali pindah. Satu kali ya? Sekali pindah? Jadi dari kelas satu sampai kelas dua di sekolah itu. Gak dukung ngeband? Gak dukung ngeband. Terus pindah dari kelas dua sampai kelas tiga sampai tamat. Yang sekolah terakhir dukung? Gak juga? Jadi kita milih sekolah yang baru gitu sekolahnya. Mereka kan otomatis butuh promo tuh buat sekolahnya. Jadi mereka mau gak mau ya mesti dukung. Oh di SMK apa terakhir? Di SMK. Tria dulu. Tria dulu. Tria dulu. Oke. Nah ketika pas baru tuh datang, wuh VWB datang sekolah kita men gitu. Gimana tuh mereka? Santri semua itu disini. Santri semua ya? Santri. Karena itu sama pesantren. Oh ada pertentangan gak disitu? Banyak. Itu gak boleh dimasukin seragam. Jadi kita tuh harus pake rok. Panjang pastikan. Gombrong. Ya pake seragam atasan segini. Pake kerudung segini. Oh syari ya berarti ya? Syari. Kita sampai disitu keluarin gak boleh ke dalamnya. Kita kan berasa gak rapi gitu. Soalnya dari SD kita kan. Berasa masuk terus. Terus kita maksain tuh. Beberapa minggu masuk itu. Masih gitu. Terus pas abis itu. Mau dikeluarin. Nah itu. Dipanggil terus kalau pacara. Yang dimasukin seragamnya. Jangan masuk dulu. Aduh itu mendadak. Mendadak dikeluarin. Terus. Lacak-lacak lu. Emang. 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 Terus aja dibeginiin. Biar ini kelihatan. Biar panjang. Biar panjang. Biar panjang. Aduh itu. Kerudungnya digituin. Itu kurang panjang katanya. Iya pak. Begini. Sampai kelihatan YouTube gitu. Aduh itu. Kacau banget sih. Oke berikutnya nih ya. Pertanyaannya udah banyak yang dijawab sih. Tevi item. Terus. Instrumen pertama kali belajar. Oke nih dari Julius Handaru. Insinyur Dito. Kalau disuruh pilih jadi pengen pembuka sleep note atau RATM? Hah? Disuruh milih nih. RATM deh. RATM? Iya. RATM. Kamu juga? Sama. Kamu? Sleep note? Iya kalau mereka udah. Iya. Sama yang terjauh. Jadi selesai 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 doang. RATM aja. RATM aja. Rats against the machine. Iya. Idea itu. Iya. Eh tapi bukannya mereka bubar. Kan reunian lagi ya. Oh iya. Iya. Mantep. Reunian lagi. Full full full. Boleh tuh boleh. RATM ya? Iya. RATM tuh. Sih ngerti banget bahasanya. Oke. Gimana rasanya collab sama Bringin di Horizon emang pernah? Belum. Belum? Gak cowok lu. Gue tuh sering ketuker tau. Gue kira tuh si Marca itu tuh. Ada di Mel Six Cream. Oh Meliany City Sumartini. Iya. Iya. Gue sering ketuker tuh. Lu sama dia tuh. Dia lebih senior sih. Iya. Dia lebih senior. Bermusiknya itu kita banyak. Dia gak ngeband dia? Dulu pernah ya? Dulu pernah dia. Pernah ketemu sih? Belum. Dulu pernah punya band kayaknya kalau gak salah. Tapi sekarang. Tapi dia kayaknya lebih fokus solo deh. Kalian tuh collab sama dia kayak seru deh tuh. Pernah ngajak. Oh iya pernah. Pernah. Aku pernah ngajakin. Katanya. Dua kali kalau gak salah. Kenapa gak mau? Bukannya gak mau. Apa ya? Gimana ya dulu itu? Dulu kan lagi sibuk bikin apaan sih? Dulu. Lagu. Lagu. Lagu sendiri. Iya. Dia tinggal yang mana sih si Mel Six Krimo itu? Di Bandung. Oh di Bandung deket doang. Orang Pamengpek. Iya orang Pamengpek Garut. Pamengke. Oke. Terus katanya. Pamengpek. Iya terus katanya di Bandung gitu. Aku sih liatnya kayak gitu. Tapi. Nggak tau ya. Jadi soalnya. Dulu tuh tau dia tuh. Dulu waktu aku. Dia udah cover Love of God. Iya. Aku baru mau belajar gitar. Tuh katanya kata abah. Ini juga jago. Gimana keren. Terus sih. Terus sih. Motifasi gitu. Tuh Mel Six Krimo tuh. Collab sama VOB ayo. Iya. Terus berikutnya. Apa ya. Udah. Cover band. Pernah sih. Ini. Ini. Pernah sih. Diminta Sapatitia. Misalnya di manggung. Eh kamu bauin lagu ini dong. Kalau di TV tuh. Di TV? Iya. Apa? Di TV tuh. Kalian pernah banguni dasyat kan? Iya. Pernah. Iya kan? Pernah. Dari segi promosi. Untuk orang-orang di Garut. Di. Yang luar-luar Jakarta. Yang pendalam-pendalaman tuh. Kayaknya masuk banget ya. Oh bukan masuk lagi. Itu masuk dasyat ya. Pokoknya. Aduh itu udah bener-bener. Udah jadi bintang lah. Iya. Masuk dasyat. Pasti kan? Iya. Itu gimana sih? Pertama kali dasyat tuh. Tahunnya gimana? Tahun berapa itu? 2017. 2016. Udah lama itu kan? Iya. Udah lama banget itu. Itu dihubungi. Kita tuh abis pulang dari acara mana. Terus di mobil ada kejutan. Kata abu. Main di dasyat. Dasyat. Itu yang suka ada armada itu bukasih bah. Iya armada wali. Oh gitu. Iya bener-bener. Mau bawain apa? Bawain lagu sendiri. Enggak katanya. Aku cover. Aku cover apa ya? Bah apa? Katanya tapi lagu covernya jangan yang ini. Jangan yang asing-asing banget gitu. Yang sering didengar orang. Sering didengar orang tapi. Tapi yang kita suka gitu apa. Yaudah keinget. Muse aja boleh diajuin. Katanya boleh Muse. Bulik lah Muse saat itu. Yang mana? Isteria. Terus ditambahin apa segala macem awalnya. Jangan semen lagi. Temponya dinaikin. Segala macem. Karena Siti mau naikin tempo. Gak enak segini ya temponya. Naikin lagi. Gak sadar Widi. Widi yang kesenggap. Aku yang kesiksanya. Oh iya. Selalu mesti ngikutin tempo dia kan. Iya. Lagi sama dia. Aku sama Widi yang. Ngeseng-nggeseng ngejar. Akhirnya. Gini-gin. Iya. Tapi. Untuk masuk-masuk ke daerah-daerah dasyat sih megang banget ya. Iya. Pasti kalian kayak. Wih masuk dasyat jadi. Anak gue masuk dasyat ya. Terus masuk. Pernah masuk satu. Di CNN kalau gak salah ya. Iya. Itu. Hari ini kita sampai Jakarta. Dikasih tau. Besok kan katanya hari apa ya. Pancasila. Harus mulai. Udah Pancasila katanya. Di musikalian. Itu kita bengong. Ini gimana. Belum latihan. Belum latihan gitu. Terus lagunya. Kan kalau lagu nasional gitu kan. Jadi baku gitu. Terus itu ngulik di hotel semalam. Aduh itu sampe. Mana besoknya. Ada yang trouble. Bass ya. Ih aku sempat nangis. Jadi pakai bass akustik. Biasanya bassnya. Terus. Tapi gila sih itu. The power up ke PT tuh emang bener-bener. Kreatif keluar ya. Itu mengerahkan segenap. Akhirnya banyak. Ini Gakurupan Cisila. Iya bawa ini tuh. Bawa ini tuh. Itu dimana? Di CNN. Di CNN. Oke. Yes. Dan kemarin tanggal 14 Februari. Ini adalah hari ulang tahun dari VOB. Iya. Bertempatan dengan Valentine. Iya. Kenapa 14 Februari? Emang bener 14 Februari? Apa disama-samain aja? Cocokologi gitu. Cocokologi aja atau gimana? Enggak sih. Itu enggak niat 14 Februari enggak. Awalnya gimana? Emang terbentuknya 14 Februari? Karena itu pertama kali kita ikut event. Oh festival ya. Itu di Garut. Event apa? Coba. Ingat ya? Itu eventnya di SMA. 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 Sebuah satu SMA negeri. Terus. Di Garut. Belum ada dia. Masih siapa? Aku SMA. Bahwain maherjin? Iya. Oh iya? Dan nyanyi lagu mana? Insya Allah. Insya Allah. Itu harusnya event Marawis. Oh. Yang pakai gitar cuman kita. Voice of? Bakitos. Bakitos. Iya. Gitar dan gitar? Dan gitar. Dan nyanyi. Dua-dua nyanyi? Dua-dua nyanyi. Aku vokal, widi, back vokal. Oh. Itu event pertama kali tuh? Terus bawa orang. Jadi bawa-bawa personil lain. Buat pegang mic. Dari belakang begini. Emang ada stand ya? Enggak ada. Jadi sengaja jadi sekolah bawa temen. Sama pakai kostum rapi gitu. Kayak ngomong. Lalu dia jadi tiang mic. Adisional tiang mic. Adisional. Dan ini kemarin kita ngomongin soal VOB ini udah kemana-mana, udah gagal ke Amerika, tapi sempet ke Thailand. Dan harusnya Desember kemarin kalian ke Eropa ya? Iya. Tur Eropa. Tur Eropa? Itu gimana ceritanya tur Eropa tuh? Diajak siapa? Gak dibilang-bilang soalnya takut gak jadi lagi. Eh ternyata iya. Gak jadi juga. Takut malu lagi. Malu part 2 gitu. Ternyata iya gak jadi lagi. Pertama diajak sama? Gak tau sih. Cuman saat itu Mami yang kasih tau katanya di bulan Desember itu ada ke Eropa. Berapa negara? Empat ya? Empat negara? Iya, Swedia, Paris. Swedia gitu? Iya. Gudangnya metal men. Terus apalagi ya? Pokoknya empat negara itu, terus kita ada collab sama musisi sana. Oke. Sama musisi Perancis. Wush. Tapi gak jadi karena pandemi. Aduh. Aduh itu sayang banget. Desember ya harusnya ya? Iya, itu udah semangat tuh dari kampung. Nah, kita turun empat negara nih. Udah bilang ke cokap dong? Udah. Itu bilangnya juga telat sih. Karena gak yakin takut dia udah gembur-gembur lagi. Iya, iya, iya. Jadi malu. Pelajaran sebelumnya ya? Pas bilang, ngapain? Mau ngebel lah tuh. Oh gitu. Ya orang tua juga. Ya mungkin dia, masa bisa sih karena di Corona? Iya. Iya, makanya itu. Kita juga gak yakin maka bisa. Soalnya kan saat itu juga Indonesia kan ribut katanya gak diterima negara lain. Betul. Makanya takut virus. Jadi ya udahlah. Kita udah ikhlas aja dari awal itu. Sekian lagi tuh. Kita doakan saja ini semua membaik ya keadaan. V.O.B. Bisa tur ke Eropa. Amin. Amin. Amerika tuh. Segala macam. Dan yang punya. Atau-tau alat musik segala macam. Silahkan hubungi V.O.B. Ega untuk bisa di-endorse. Karena. Apa namanya. Bisa menggapai jir impian mereka. Kan seru juga gitu kan. Sekali lagi. Marsha. Siti. Widi. Terima kasih udah mampir di Ngobam ya. Iya. Ini gue merasa terhormat. Udah kedatangan V.O.B. Itu kan udah lama gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu bertiga. Dan akhirnya hari ini kesampaian. Dan V.O.B. Seperti kita tahu. Mereka telah melewati rimbanya masing-masing. Menjadi rajanya di. Rimbanya sendiri. Wah. Seperti. Singa raja disini. Iya. Raja rimba. Karena kita semua punya rimbanya masing-masing. Dan kita harus berani untuk menghadapinya. Terima kasih. Dan sekali lagi. Pertanyaan terakhir buat gue. Buat Marsha. Kenapa jadi Marsha dari Firda? Aduh. Itu di interview tuh. Itu masih pertanyaan loh. Iya. Kalau misalnya ada interview. Udah dari atas udah serius nih. Idealisme segala macem. Yang terakhir. Itu pukulisnya Firda apa Marsha. Jadi itu. Firda tuh nama. Kayak nama. Dan maami administrasi gitu. Nama lahir gitu. Di KTP Firda. Di Ijazah Firda. Cuman aku tuh. Gak suka dipanggil Firda. Karena gak ada yang manggil Firda. Orang terdekat. Panggilnya siapa? Di rumah mama itu. Keluarga tuh Meng. 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 Mereka Marsha. Kenapa Marsha? Gak ada Marsha-Marsha ya kan? Karena kayak si Marsha and the Bear. Oh. Marsha-Marsha nya besar. Nama lengkap apa siapa? Nama aku Firda Kurnia. Firda Kurnia. Iya. Kalian manggil berdua. Manggil dia Marsha. Karena kayak Marsha and the Bear. Terus. Di rumah tuh. Kalau bisa ada orang. Manggil Firda. Aku merasa di. Di apa. Dimarahin. Soalnya. Orang-orang terdekat. Keluarga maupun temen. Itu kalau manggil Firda pasti. Pasti marah. Marah. Sama ke luar gue. Abdul Goffar Hilman. Wih. Udah marah tuh. Udah marah tuh. Udah marah tuh. Jadi karak-karak kayak Marsha and the Bear. Sejak kapan kalian berdua? Widya sama Siti. Manggil dia Marsha? Sejak MPS. Dari MPS. Dari SMP berarti ya? Iya SMP. Manggil udah Marsha tuh? Udah Marsha. Jadi sembel dimanggil nama. Sekali lagi terima kasih Reobah. Sukses terus ya. Iya. Ditunggu merchandise-nya. Siap. Kapan sih? Boleh dibocor gak sih kapan ya? Tanggal pastinya belum ada. Cuma nanti. Deket-deket inilah ya? Ah deket-deket inilah. Ditunggu itu di Instagram. Bersama. Nanti Om Gopar dikirimin buat promo. Sais L. Sais L. Sais L. Ingatnya Sais L ya? Iya. Widi, Siti, Marsha. Terima kasih sekali lagi. Sampai sama. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Ngobam kali ini ngobrol bareng musisi. Ngobam 2021 musim pertama. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gopar Hilman pamit. VWB pamit. Salam. Jempol kejepit. Bye. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gopar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya.